Semula setiap awal bulan, meskipun ada persaingan, namun secara umum cuaca akan sedikit dingin. Semua orang akan mencurahkan seluruh perhatian mereka untuk berburu binatang iblis. Bahkan di bulan terakhir tahun ini, untuk bersaing memperebutkan kesempatan berpartisipasi dalam seleksi sekte dalam akhir tahun dan memasuki sekte dalam, persaingannya akan sangat ketat, tapi yang pasti tidak sesengit ini. Setelah masa istirahat berakhir, pada hari pertama musim berburu, seluruh lembah angin yin menjadi gila dan mulai penjarahan gila-gilaan. Hal ini membuat banyak orang yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi tercengang, dan beberapa orang yang mengetahui cerita di dalamnya juga membuka mulut dan menghela nafas dengan haru atas penjarahan gila-gilaan hari ini. Dua tim besar, Zie dan Tian Ming, meluncurkan aliansi melawan Hong Xiu, ini benar-benar sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Bahkan, tidak ada yang menyangka hal seperti itu akan terjadi. Namun, dengan dimulainya penjarahan hari ini, orang-orang yang seharusnya berburu monster tiba-tiba menemukan bahwa pertarungan antara ketiga tim telah dimulai. Zie dan Tian Ming bergabung, total lebih dari empat puluh orang dari kedua belah pihak keluar dengan kekuatan penuh dan melancarkan serangan secepat kilat terhadap Hong Xiu. Dalam suatu pagi, keempat lingkaran pemburu binatang Hong Xiu telah dimusnahkan. Bahkan lingkaran berburu binatang pertama, yang dijaga oleh tiga bunga emas, dihancurkan oleh kekuatan gabungan Midnight dan Tian Ming. Lembah yang dingin seketika menjadi panas, berita menyebar ke setiap sudut seperti angin dan masuk ke telinga semua orang. Astaga, Zie dan Tian Ming bergabung. Oh, kali ini Hong Xiu sudah selesai. Dua tim besar, empat belas seniman bela diri sejati, lebih dari dua puluh seniman bela diri pemurnian tubuh peringkat sembilan, kali ini Hong Xiu benar-benar selesai. Tiga bunga Hong Xiu, sayang sekali. Dalam sekejap, setiap sudut lembah menjadi semarak, suara diskusi, desahan, dan desahan menjadi satu. Faktanya, di hati kebanyakan orang, Hong Xiu masih sangat baik. Dia tidak pernah menggunakan modal tim besar untuk menindas seseorang, ini saja sudah memberikan banyak kesan pada semua orang. Di musim dingin, lembah angin yin yang dingin, pada saat ini, gelombang panas bergulung. Dua tim besar, Tian Ming dan Zie, jelas membawa terlalu banyak kejutan bagi banyak orang, bahkan tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi, nyala api ini berkobar di Hong Xiu. Saat lingkaran berburu Hong Xiu dihancurkan satu per satu, lembah angin yin menjadi gila. Pada saat ini, Wang Chen, yang melarikan diri dengan kecepatan penuh, tidak tahu apa yang terjadi. Sesampainya di kandang berburu yang disebutkan Linlei, mereka melihat bahwa tempat itu benar-benar berantakan, penuh dengan bekas luka pertempuran. Jelas sekali, pertempuran sengit telah terjadi di sini. Tidak ada seorang pun yang terlihat, hanya desiran angin dingin. Sial, aku terlambat. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia melihat pemandangan di depannya. Bisa dibayangkan betapa sengit dan kejamnya pertarungan yang pernah mereka alami sebelumnya. Akankah rakyat Hong Xiu bertahan? Bayangan Yosin Yan muncul di benaknya. Pikiran Wang Chen kacau. Nak, ada yang datang dari belakang. Suara Linzan terdengar di benaknya, menyebabkan Wang Chen dengan cepat berbalik. Sesosok tubuh gemuk dengan cepat mendekati mereka. Siang Gankan, mengapa kamu di sini? Melihat dengan jelas siapa orang itu? Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Wang Chen, masalah. Hong Xiu dalam masalah besar. Siang Gankan mendatangi Wang Chen dan berkata dengan suara yang dalam dengan keseriusan yang jarang terjadi. Zie dan Tian Ming telah bergabung, dan sekarang keempat lingkaran berburu Hong Xiu telah dimusnahkan. Baru saja, pertempuran sengit terjadi di sini. Saya tahu Anda akan datang. Siang Gankan menghela nafas sambil berbicara sambil menghela nafas. Keempat lingkaran pemburu binatang telah dimusnahkan. Wang Chen bertanya dengan heran sambil mengerutkan alisnya. N, empat, semuanya sudah berakhir, ini yang terakhir berakhir. Lao Sen dan Taiming ada di sini. Jika bukan karena kemunculan matman di saat kritis, Yuxin Yan dan yang lainnya akan mendapat masalah. Bocah itu benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Pada awal tahun, dia hanyalah artis bela diri sejati peringkat tiga. Saya tidak menyangka dia akan mencapai puncak artis bela diri sejati peringkat empat, dan bahkan mengandalkan kekuatan tempur abnormalnya untuk melawan Lao Sen. Siang Gankan berkata dengan penuh emosi. Di mana mereka gelombang, menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Pandangan tirani muncul di matanya. Niat membunuh yang dingin muncul di tubuhnya. Dalam pandangan Wang Chen, jika bukan karena dia, jika bukan karena Hong Xiu membantunya hari itu, mungkin Ziai dan Tianming tidak akan bergabung secepat ini. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Wang Chen. Karena Hong Xiu membantunya hari itu, hubungan kedua belah pihak menjadi tegang sebelumnya. Ayo pergi, ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana. Melihat penampilan Wang Chen, Siang Gankan berkata cepat. Begitu dia selesai berbicara, keduanya berlari maju dengan cepat. Angin bersiul di telinganya, tapi hati Wang Chen tidak bisa tenang. Pepohonan di sekitarnya dengan cepat mundur ke belakang, dan dalam sekejap mata, keduanya sampai di sisi air terjun tempat Wang Chen bercocok tanam sebelumnya. Mereka bergegas maju menyusuri sungai dan sampai di gua tempat mereka membunuh Keraputi. Saat ini, di ruang terbuka di depan mereka, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Sekilas, Wang Chen melihat satu sisi adalah Yosin Yan, Zilan, Mat Man, dan yang lainnya, sekitar enam atau tujuh di antaranya. Di sisi lain ada Lao Sen, Xiao Hu, dan yang lainnya. Ada beberapa anggota yang tidak dia kenal, dan salah satunya adalah Tian Ming dan Tai Ming. Sisanya mungkin adalah anggota Tian Ming. Lao Sen, Tai Ming, jangan melangkah terlalu jauh. Kami, Hong Xiu, sudah mengurus urusan kami sendiri. Mengapa kamu menyerang kami sekarang? Melihat Lao Sen dan Tai Ming, wajah kecil KR penuh kedinginan dan dia berteriak keras. Selain KR, ada dua orang yang terluka parah berdiri saat ini, dan ada bekas pertempuran yang jelas antara kedua belah pihak. Jelas sekali, telah terjadi dua pertempuran sengit di sini sebelumnya. Hehehe, aku baru saja menerima permintaan Xie. Terlebih lagi, Hong Xiu Anda sebenarnya tidak perlu ada. Dua tim sudah cukup untuk sekte luar sekolah Xing Chen. Tai Ming yang berada di samping Lao Sen menjawab dengan senyuman tipis saat mendengar perkataan KR. Mendengar kata-kata Tai Ming, wajah beberapa orang menjadi lebih dingin dengan sedikit kebencian. Di bawah upaya bersama Xie dan Tian Ming, mereka telah meninggalkan lingkaran berburu dan siap untuk kembali ke sekte tersebut. Namun, mereka tidak menyangka orang-orang ini akan mengejar mereka dan akhirnya menghentikan mereka di sini. Bagaimana? Sekarang ada dua jalan yang harus Anda ambil. Pertama, bubarkan Hong Xiu, dan semua orang akan bergabung dengan saya dan Tian Ming. Adapun apa yang Anda pilih, terserah Anda. Tentu saja, Yosin Yan, kamu harus menyerahkan losion lonceng ke tubuhmu. Jika informasi saya benar, Anda seharusnya memiliki dua botol losion lonceng di sini, bukan? Adapun jalur kedua, Hong Xiu akan bubar. Anda dapat memilih untuk tidak bergabung dengan kami, tetapi Anda juga dapat memilih untuk tidak menyerahkan losion lonceng. Kami akan mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk merebutnya. Jika itu masalahnya, sulit untuk mengatakan apakah Anda dapat mempertahankan hidup kecil Anda. Saya ingat ada aturan di sekte luar sekolah Xing Chen. Jika semua starbats di tubuh seseorang dijarah, maka di akhir pertempuran, pemenang berhak memilih untuk membunuh yang kalah. He he, ada pun anggota lainnya, kami akan menjarah mereka setiap kali kami melihat mereka di masa depan. Tidak ada tempat bagimu di sekte luar sekolah Xing Chen. Di saat yang sama, losion berdiri di samping dan berkata perlahan sambil mencibir. Mendengar perkataan lausen, wajah keer dan yang lainnya menjadi semakin dingin. Mereka sangat marah. Mungkin satu-satunya orang yang bisa mengucapkan kata-kata tak tahu malu dengan cara yang bermartabat adalah orang ini. Di belakang, wajah Wang Chen juga berubah muram saat mendengar percakapan di depannya. Losion Bell, losion Bell lagi. Orang yang tidak bersalah mendapat masalah karena kekayaannya. Harta karun seperti itu benar-benar menarik keserakahan orang lain. Jika tebakannya benar, godaan terbesar yang mendorong Xie dan Tian Ming untuk bergandengan tangan kali ini adalah Bell Lotion. Tentu saja, bukan hanya losion lonceng milik Yosin Yan, ada juga miliknya. Nak, tunggu sebentar, pergi ke sana dan lihat dulu. Siang Kian Kan berkata dengan suara yang dalam sambil menarik Wang Chen, yang hendak berjalan ke depan. Saat ini, wajahnya tidak lagi sesantai dulu. Ini sangat serius. Ada lebih dari 10 orang di sana yang merupakan pembangkit tenaga listrik di jajaran seniman bela diri sejati. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu melewatinya. Lihatlah ke sini dan bantu mereka menemukan cara untuk keluar. Selebihnya, kita akan membicarakannya nanti. Siang Kian Kan melanjutkan ketika dia melihat ekspresi bingung Wang Chen. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu jelas. Seniman bela diri sejati peringkat satu seperti Wang Chen tidak akan banyak berguna jika dia melewatinya. Mungkin dalam hal kekuatan tempur, dia dianggap kuat, tapi ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik di sana. Xiao Hu, Lao Sen, Tai Ming, Wei Feng, Xuanyu, Duan Jun. Orang-orang ini bisa dengan mudah mengalahkan Wang Chen. 132. Saat suaranya turun, Siang Kian Kan menoleh dengan kepala gemuk dan telinganya yang besar dan mulai melihat sekeliling. Sepertinya dia benar-benar mencari tempat yang cocok untuk menerobos. Dan pikiran Wang Chen sepenuhnya terfokus pada medan perang saat ini. Jika bukan karena Siang Kian Kan, dia mungkin sudah bergegas keluar. Lao Sen, kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan lengan merah kami. Jika kita bertarung sampai mati, kurasa keadaanmu tidak akan lebih baik. Situasinya sangat tegang. Saat ini, Yosin Yan berbicara. Dia memandang Lao Sen dan berkata dengan dingin. Kamu benar, hehe, tapi itu tidak masalah. Jika kami menghancurkan lengan merah Anda dan mendapatkan emulsi lonceng, apa masalahnya dengan beberapa cedera? Lao Sen mencibir kata-kata Yosin Yan dan tidak peduli. Sebaliknya, Tai Ming di samping menundukkan kepalanya dan merenung. Dia melihat ke arah Lao Sen dan kemudian melihat ke Yosin Yan dan yang lainnya di sisi berlawanan. Senyuman lucu muncul di sudut mulutnya. Bagaimana dengan Tian Ming? Zie tidak peduli dan kamu tidak peduli. Jika Anda menghancurkan lengan merah kami, yang berikutnya adalah Tian Ming Anda, bukan? Atau akankah dia benar-benar berbagi emulsi bel dengan Anda? Sepertinya kamu, Tai Ming, bukan tipe orang yang akan membuatkan gaun pengantin untuk orang lain, bukan? Melihat Lao Sen tidak membelinya, Yosin Yan menoleh ke arah Tai Ming dan bertanya. Menurutmu apakah berguna untuk menabur perselisihan? Jangan khawatir, semuanya akan berakhir setelah kita menghancurkan Zie. Seleksi murid batin di akhir tahun akan segera dimulai. Ketika kita memasuki murid batin, apa hubungannya dengan seleksi murid luar kita? Sedangkan untuk emulsi loncengnya, yakinlah bahwa kami akan mendistribusikannya secara adil. Hahaha, kata-kata Yosin Yan membuat Lao Sen tertawa seolah baru saja mendengar lelucon terbesar di dunia. Bagaimana dengan ini? Jangan katakan bahwa Tian Ming dan Zie kami menindas lengan merahmu. Aku akan memberimu kesempatan. Saat ini, ada tujuh orang di pihak Anda, bukan? Pilih lima orang untuk bertarung bersama kami. Jika kamu menang, maka kita akan mundur hari ini dan memulai pertempuran besok. Bagaimana dengan itu? Saat suara Lao Sen turun, kata-kata timing menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Di saat yang sama, Yosin Yan tersenyum dan menghela nafas lega. Setidaknya, mereka telah mengulur cukup waktu. Taiming, kamu rupanya kata-kata timing membuat Lao Sen cemas. Sebelumnya, mereka sepakat untuk mengalahkan Hong Siu dalam satu gerakan. Sekarang, timing jelas berubah pikiran. He he, ada apa terburu-buru? Apakah Anda pikir Anda tidak akan mendapat kesempatan lagi jika melewatkannya hari ini? Atau apakah kamu takut aku akan mengambil susu Wang Chen darimu? Melirik Lao Sen, Taiming bertanya sambil mencipir. Meski kedua pihak bekerja sama, sebenarnya mereka tidak sependapat. Kedua belah pihak saling bersekongkol. Bagaimana mungkin Taiming tidak mengetahui apa yang dipikirkan Lao Sen? Bukankah dia ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Hong Siu di sini? Dan mereka ingin saya menjadi kekuatan utama. Sebelumnya, ketika Lao Sen mengirimkan beberapa anggota kunci timnya untuk menangani sisa pena pemburu binatang Hong Siu, Taiming mengetahuinya ketika tim Tian Ming mengejar Yosin Yan dan yang lainnya. Hanya saja dia tidak mengatakannya dengan lantang. Jelas sekali, jika mereka bertarung di sini, orang yang pada akhirnya akan kalah paling banyak pastilah Tian Ming mereka. Kekuatan Yosin Yan dan Zilan tidak bisa dianggap remeh, apalagi Mat Man juga ada di antara mereka. Ketika kekuatan Tian Ming terlalu besar, pada saat itu, bukan mereka yang akan berbicara, melainkan Zie. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan dilakukan Zie, tapi bagaimana mungkin Taiming tidak mengetahui karakter Lao Sen? Taiming mampu membawa tim kecil selangkah demi selangkah hingga saat ini, bahkan membuat Wei Feng yang lebih kuat darinya menyerah. Itu tidak mungkin tanpa kemampuan dan sarana tertentu. Ini, bagaimana ini mungkin? Mendengar kata-kata Taiming, wajah Lao Sen muram dan dia berkata dengan suara yang dalam. He he, aku hanya bercanda. Anggap saja aku salah. Oke, ayo kita lakukan seperti ini. Jika Anda merasa Zie Anda tidak memiliki kemampuan, serahkan tantangan ini kepada saya, Tian Ming, untuk diselesaikan. Sekalipun kita gagal, kita bisa memulainya lagi besok. Apakah kamu takut orang-orang Hong Xiu akan melarikan diri? Melihat penampilan Lao Sen yang kalah, Taiming tersenyum tipis dan berkata perlahan. Namun, sedikit keceriaan terlihat di matanya. Bagaimana itu? Apakah kalian sudah mendiskusikannya? Ataukah perkataan Taiming tidak berguna? Melihat penampilan dua orang di seberangnya, Yosin Yan bertanya dengan samar. Nada seperti itu tidak diragukan lagi menambah bahan bakar ke dalam api, menyebabkan Silan tersenyum. Beberapa kata sederhana secara tidak terlihat memicu konflik internal pihak lain, yang tentunya merupakan situasi yang menguntungkan bagi mereka. Oke, ayo lakukan apa yang dikatakan Taiming. Satu lawan lima, lima lawan lima grup. Jika Anda memenangkan tiga putaran, kami akan membatalkannya dan memberi Anda satu hari lagi. Tentu saja, jika gagal, Anda harus membayar harganya. Serahkan belotionnya, bagaimana menurut Anda? Mengambil nafas dalam-dalam, Lawson memandang Taiming, yang bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan bertanya sambil mencibir. Dua botol lotion lonceng untuk ditukar satu hari, Lawson, kamu benar-benar tahu cara berpikir. Huff, jangan pikirkan itu. Jika itu masalahnya, sebaiknya kita berikan dua botol lotion lonceng kepada Taiming. Bagaimana menurutmu? Kata-kata Lawson membuat matman di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Wajah Lawson berubah drastis. Jika dia benar-benar memberikan dua botol lotion lonceng kepada Taiming, bisa dibayangkan bahwa Taiming pasti tidak akan menyianyikan kekuatannya di sini setelah mendapatkan lotion lonceng. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah Taiming, dia melihat bahwa dia sedang menyipitkan matanya saat ini, yang membuat Lawson merasa semakin tidak nyaman. Mengingat manfaatnya, apapun bisa terjadi. Jika Tianming mundur, maka kekuatan Midnight sendiri terlalu lemah untuk menghadapi Hong Xiu. He he, jangan khawatir, saya bukan orang seperti itu. Provokasi mereka tidak ada gunanya. Oke, terus terang saja. Jika kalah, keluarkan sebotol lotion lonceng, dan semua orang mundur selangkah. Apakah itu tidak apa-apa? Sedangkan untuk botol lainnya, cara menyimpannya adalah urusan Anda. Saya, Tianming, tidak akan ikut campur. Merasakan tatapan Lawson, Taiming tersenyum tipis dan berbalik menatap Yosin Yan. Senyuman lucu di wajahnya membuat Yosin Yan merasa tidak nyaman. Jelas sekali, apa yang mereka katakan dan pikirkan sebelumnya sepertinya dapat dipahami oleh orang ini. Oke, ayo kita lakukan. Jika kami menang, kami akan mundur tanpa cedera. Jika kita kalah, aku akan memberimu sebotol lotion lonceng. Begitu suara Taiming turun, Yosin Yan dan Xi Lan saling memandang dan mengangguk setelah beberapa saat. Haha, terus terang. Kalau begitu ayo kita lakukan. Haha, setelah seperempat jam, lima orang akan naik, satu lawan satu. Mendengar jawaban Yosin Yan, Taiming tersenyum puas. Melihat Yosin Yan dan yang lain di seberangnya, melihat bahwa mereka telah setuju, Lawson juga menunjukkan sedikit cibiran. Meski tidak mencapai hasil yang diinginkannya, hasil tersebut lumayan. Lima orang, satu lawan satu. Jelas, pihaknya memiliki keunggulan absolut. Dia sendiri, Taiming, Wei Feng, Xiao Hu, Xuanyu, dan Duanjun. Kenam orang ini cukup untuk menyapu seluruh sekte luar. Tentu saja, berurusan dengan Hong Xiu bukanlah masalah. Apapun kombinasinya, itu lebih dari cukup untuk memenangkan tiga pertandingan melawannya. Jadi bagaimana jika Yosin Yan kuat? Wei Feng, Taiming, dan dirinya sendiri sama sekali tidak kalah dengan dia, belum lagi Zilan dan Kuang Ren. Memikirkan hal ini, Lawson mengungkapkan sedikit cibiran puas, seolah-olah dia telah melihat botol losion lonceng menyambutnya. Meski hanya setengahnya, itu sudah cukup. Jika dia memberikannya kepada Tuan itu, dia mungkin bisa meningkatkan statusnya secara signifikan. Terlebih lagi, sepertinya mereka tidak mengatakan apa yang akan terjadi jika Hong Xiu gagal. Pada saat itu, seberapa sulitnya mendapatkan sebotol losion lonceng lainnya. Bahkan tanpa bantuan Tian Ming, apakah Hong Xiu masih memiliki kemampuan untuk menyimpan sebotol losion lonceng lainnya setelah pertempuran. Pada saat itu, dialah yang mendapatkannya, dan Tian Ming seharusnya tidak berkata apa-apa. Dengan keputusan ini, kedua belah pihak akhirnya merasa lega. Bau mesiu di udara sedikit menghilang, memberi setiap orang kesempatan untuk bernapas. Kak Xiner, kenapa kamu melakukan ini? Huff, bukankah ini memberi mereka sebotol losion lonceng secara gratis? Di dalam lingkaran, melihat ke arah Yosin Yan, K.R. berkata dengan cemas. Ini sudah merupakan hasil terbaik. Kami hanya bisa melakukan ini. Ayo, kita lihat siapa yang naik. Xilan menghela nafas dan berkata sambil tersenyum pahit. Huff, orang-orang itu beruntung. K.R. mengerutkan bibirnya dan mengeluh dengan tidak puas, tapi dia juga tahu bahwa ini sudah merupakan hasil terbaik. Aku, Kuang Ren, Xilan, dan K.R., kita berempat bisa naik. Ada pun tempat terakhir, menarik nafas dalam-dalam, Yosin menghela nafas. Ketika dia mengatakan bagian terakhir, dia jelas ragu-ragu. Tiga orang yang tersisa berada di puncak pejuang sejati peringkat satu, dan mereka sudah menjadi kelompok orang paling elit di Hong Siu. Namun, pertempuran sebelumnya telah menyebabkan dua orang terluka parah. Pada saat ini, satu-satunya orang yang tersisa secara alami menjadi kandidat terakhir. Namun, peran apa yang bisa dimainkan oleh prajurit sejati peringkat satu dalam pertempuran seperti itu? Menghadapi cedera serius lawan, mereka tidak bisa menimbulkan ancaman apapun. Liu Xin Yan, yang mengenal Lausen dengan baik, tahu bahwa jika salah satu dari mereka maju dan gagal, kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa. Mendengar perkataan Liu Xin Yan, ketiga orang itu pun terdiam. Mereka tahu bahwa meskipun mereka naik, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Mereka bertiga saling memandang, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Melihat orang-orang ini, KR dan Zilan juga mengerutkan kening. Memang benar, tidak peduli yang mana dari ketiganya yang naik, sepertinya tidak ada gunanya. 133. Apakah kamu siap? Jika Anda siap, mari kita mulai. Saat ini, Lausen bertanya pada Liu Xin Yan dan yang lainnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Saya siap. Liu Xin Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Lausen setelah melihat mereka bertiga. Dia kemudian mengambil satu langkah ke depan. Di belakangnya, Matman, Zilan, dan KR semua mengambil langkah maju bersamaan sebagai isyarat. Hanya empat orang, kita masih kekurangan satu. Lausen berkata sambil mencibir sambil menatap Liu Xin Yan dan yang lainnya. Jelas sekali, dia sepertinya mengharapkan hasil ini. Tiga kemenangan dari lima, jika kami memenangkan tiga pertandingan pertama, kami tidak harus melanjutkan pertandingan terakhir. Liu Xin Yan memandang Lausen dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Lausen saat ini? Pada akhirnya, Liu Xin Yan membuat keputusannya. Dengan empat orang bertarung terlebih dahulu, entah mereka kalah atau memenangkan tiga game, tidak perlu melanjutkan game terakhir. Setidaknya, dengan cara ini, mereka bisa meminimalkan kerugian mereka sebanyak mungkin. Baginya, mengurangi sejumlah kerugian adalah hal yang baik. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Semua orang bisa diselamatkan. Adapun susu lonceng, jika semuanya gagal, mereka hanya bisa menyerahkannya. Liu Xin Yan tidak menaruh harapannya pada anggota terakhir. He he, sepertinya kamu tidak bisa mengeluarkan siapapun. Baiklah, aku akan membiarkanmu kalah sepenuhnya. Mendengar kata-kata Liu Xin Yan, Lausen berkata sambil tersenyum sinis. Aku akan ikut pertandingan pertama. Siapa selanjutnya? Dia bertanya sambil tersenyum. Pada game pertama, Lausen sudah memasuki arena dan berdiri di dalam arena menunggu lawannya. Jelas sekali, mereka tidak bermoral dan ingin mengalahkan Liu Xin Yan dan yang lainnya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dengan biaya terendah. Aku akan pergi. Melihat Lausen, Matman menanggapi dengan mencibir dan kemudian mengambil langkah maju. Melihat Matman akan bertarung, KR dan orang lain di belakangnya menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Meskipun Matman sangat kuat, dia hanya berada di puncak prajurit sejati peringkat 4, sedangkan Lausen adalah prajurit sejati peringkat 5. Kesenjangan antara keduanya terlihat jelas. Mungkin tidak ada seorang pun yang bisa melawan Lausen kecuali Liu Xin Yan. He he, jangan khawatir, sudah waktunya aku menyelesaikan masalah dengannya. Orang gila menoleh dan menatap Liu Xin Yan dan orang lain di belakangnya. Dia tersenyum dan berkata perlahan. Mengetahui keterikatan antara dia dan Lausen, Liu Xin Yan dan yang lainnya hanya bisa mengangguk dan menaruh harapan mereka pada Matman. Adapun Liu Xin Yan, dia harus lebih fokus pada pertandingan berikutnya. Pertarungan antara keduanya dimulai dengan sangat cepat. Di kejauhan, Wang Chen mengerutkan kening saat dia menyaksikan pertempuran berlangsung. Kedua belah pihak terjebak dalam kebuntuan sengit sejak awal. Yang mengejutkan Wang Chen adalah kekuatan Kuang Ren jauh melampaui imajinasinya. Dia sebenarnya setara dengan Lausen, prajurit sejati peringkat 5. Peringkat 5 seniman bela diri sejati. Tiba-tiba, kata-kata ini muncul di benak Wang Chen, dan dia membeku di tempatnya. Saat pertempuran berlangsung, kekuatan yang ditunjukkan oleh Kuang Ren jelas melebihi kekuatan prajurit sejati tahap 4 dan tidak kalah dengan Lausen sama sekali. Setelah beberapa bentrokan sengit, mereka berimbang. Bahkan dengan mengandalkan gaya bertarungnya yang menakutkan dan gila, dia menekan Lausen ke posisi yang tidak menguntungkan. Orang ini, dia benar-benar berhasil menembus tahap 5 prajurit sejati, dia benar-benar bisa bersembunyi. Siang Kian Kan, yang berada di sebelah Wang Chen, jelas terkejut dengan pemandangan di lapangan. Dia mengerutkan bibirnya dan bergumam. Tidak hanya Wang Chen dan Siang Kian Kan, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, tetapi bahkan Liu Xinian, Taiming, dan yang lainnya di lapangan pun terkejut. Mereka selalu berpikir bahwa Kuang Ren berada pada level prajurit sejati tahap 4. Siapa yang mengira bahwa dia telah masuk ke dalam jajaran prajurit sejati tahap 5? Terlebih lagi, jika dilihat dari situasi saat ini, Kuang Ren jelas bukanlah seseorang yang baru saja melangkah ke anak prajurit sejati tahap 5. Dia sudah lama berada di sana. Mampu mengendalikan kekuatan dan esensi sejati hingga mencapai titik kesempurnaan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Kuang Ren sialan ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Melihat Kuang Ren di lapangan, KR berkata tak percaya dengan mulut kecilnya sedikit terbuka, jelas terkejut dengan kekuatan Kuang Ren. Orang ini, sepertinya dia sudah lama menunggu hari ini. Zilan di samping juga berkata sambil tersenyum pahit. Memahami dendam antara Kuang Ren dan Lawson, mereka sudah menebak mengapa Kuang Ren bersikap rendah hati dan menyimpan kekuatannya selama setahun terakhir. Tampaknya kejadian itu meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Dengan penampilan kekuatan Kuang Ren, Liu Xinian dan yang lainnya menghela nafas lega, membiarkan mereka melihat harapan kemenangan. Gaya bertarung gila Kuang Ren membuat Lawson tak henti-hentinya mengeluh. Awalnya, dia mengira hanya Liu Xinian yang memiliki kekuatan untuk melawannya. Saat melihat Kuang Ren memasuki lapangan, ia bahkan melihat harapan kemenangan. Siapa yang mengira situasinya akan seperti ini? Kekuatan yang ditunjukkan Kuang Ren jauh melebihi ekspektasinya. Dia bahkan lebih kuat darinya. Bagaimana dia bisa berkembang pesat dalam setahun? Menahan serangan pasang surut Kuang Ren, Lawson mundur selangkah demi selangkah, dikelilingi oleh bahaya. Kuang Ren akan menang. Di kejauhan, melihat situasi di lapangan, siang kiankan berkata sambil tersenyum. Situasinya jelas, gaya bertarung Kuang Ren yang putus asa telah sepenuhnya menahan Lawson. Bahkan mulut Wang Chen terbuka lebar, tidak tahu harus berkata apa. Dia akhirnya tahu dari mana asal nama panggilan Kuang Ren. Gaya bertarung yang luar biasa. Bahkan dia diam-diam malu dengan metode serangan nekat lawannya. Benar saja, itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang gila. Menyerah sepenuhnya pada pertahanan, menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan memusatkan seluruh perhatiannya pada lawan. Gaya bertarung seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai gaya putus asa. Benar saja, tidak lama setelah suara siang kiankan turun, gelombang serangan terakhir Kuang Ren datang. Dalam sekejap, langit dipenuhi angin tinju, dan dua kepalan tangan ditumpangkan dan meledak seperti gelombang, menjadi semakin ganas. Dia benar-benar menyerah pada pertahanan. Meski penuh celah, ia memberikan kekuatan ofensif terbesar. Saat ini, jika Lawson mau, dia bisa saja melukai Kuang Ren dengan serius. Namun, harga yang harus dia bayar adalah dia juga akan terluka parah. Situasi seperti itu bukanlah yang ingin dilihat Lawson. Pada akhirnya, di bawah serangan Kuang Ren, Lawson hanya bisa memilih untuk mengaku kalah. Bukannya dia tidak bisa melawan, tapi kalaupun dia melawan, dia pasti akan terluka parah. Demi rencana itu, dia harus memilih untuk menundukkan kepalanya dan membiarkan Kuang Ren memenangkan pertempuran ini. Kalau tidak, bahkan jika dia menang pada akhirnya, itu hanya akan menjadi kemenangan besar. Dia tidak ingin terluka dalam situasi seperti ini. Dengan cara ini, Kuang Ren memenangkan pertandingan pertama sesuai keinginannya. Selain membantu Liu Xinian dan yang lainnya memimpin, dia juga menerima tambahan star bet sebagai penghasilan. Orang ini, melihat kemenangan Kuang Ren, Wang Chen dikejauhan juga diliputi emosi. Gaya bertarung seperti itu membuat kulit kepalanya kesemutan. Bagaimana jadinya jika dia menghadapi Kuang Ren? Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum pahit. Jika itu bukan pilihan terakhir, dia tidak akan pernah mau bertemu dengan orang gila seperti itu. Gaya bertarungnya yang putus asa membuat sakit kepala. Besar, Kuang Ren, sepertinya aku meremehkanmu. Hem, lumayan, prajurit sejati peringkat lima. Anda telah meningkat dengan sangat cepat. Kali ini, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Di masa depan, saya akan mengizinkan Anda bermain bersama kami. Melihat Kuang Ren, KR berkata dengan semangat. Memimpin, ditambah dengan kemenangan Liu Xinian yang hampir pasti, memberi mereka harapan baru. Liu Xinian dan yang lainnya di samping juga bersemangat. Jelas mereka sangat puas dengan hasil seperti itu. Di sisi lain, wajah Lausen muram, dan dia tidak mau kalah. Dia menatap punggung Kuang Ren, penuh niat membunuh. Kuang Ren tidak peduli dengan reaksi Lausen di belakangnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia kembali ke penampilannya yang ceroboh seperti biasanya. Oke, kalian memenangkan pertandingan pertama. Kalian bisa menjadi yang pertama di pertandingan kedua. Pada saat ini, Taiming, yang berdiri di samping, menyela Liu Xinian dan yang lainnya yang gembira. Saat ini, Taiming memiliki senyuman tipis di wajahnya. Dia sama sekali tidak menganggap serius kegagalan Lausen sebelumnya. Ada sedikit keceriaan di matanya, membuat orang tidak bisa memahami apa yang dia pikirkan. Dengan berakhirnya pertandingan pertama, pertandingan kedua akan segera dimulai. Kata-kata Taiming membuat semua orang tenang, dan ada sedikit kesungguhan di wajah mereka. Ketiga wanita itu saling berpandangan. Jelas, mereka sedang memikirkan siapa yang harus duluan. Di pertandingan pertama, pihak lain menjadi yang pertama, dan giliran mereka di pertandingan kedua. Ini adalah ujian. Secara logika, yang terbaik adalah Liu Xinian yang pergi duluan. Namun, Wei Feng dan Taiming saling memandang dengan iri. Jika Zilan dan KR menjadi yang pertama, bisa dibayangkan orang seperti apa yang akan mereka kirim untuk melawan mereka. Ini seperti sebuah permainan. Ini bukan hanya permainan kekuatan, tapi juga permainan kecerdasan dan strategi. Setelah beberapa saat, Zilan menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Liu Xinian dan KR, Aku pergi. 134. Suster Zilan Melihat Zilan muncul, KR mau tidak mau berseru dengan cemas. Jangan khawatir, Aku akan baik-baik saja. Zilan berkata perlahan sambil berbalik dan mengirimkan pandangan meyakinkan. Hati-hati, Liu Xinian hanya bisa mengingatkannya. Dalam situasi saat ini, Zilan adalah yang paling cocok. Dengan kekuatannya sebagai prajurit sejati peringkat 4, pihak lain hanya bisa menghadapi tiga orang, Xiao Hu, Tai Ming, dan Wei Feng. Xiao Hu dan Tai Ming keduanya adalah pejuang sejati peringkat 4, jadi Zilan punya kesempatan. Adapun Wei Feng, dia belum pernah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, tapi yang pasti dia sudah melangkah ke level prajurit sejati peringkat 5. Jika Wei Feng naik, Zilan bisa mengaku kalah, tapi di pertandingan berikutnya, Liu Xinian bisa menang dengan mudah. Jika Xiao Hu dan Tai Ming naik, Zilan akan punya kesempatan. Dia jauh lebih cocok daripada KR. Bagi mereka, ini sudah merupakan pilihan terbaik. He he, Liu Xinian, aku tidak menyangka kamu tidak akan naik secara pribadi. Karena itu masalahnya, aku akan naik. Tai Ming berkata perlahan sambil tersenyum sambil menatap Zilan. Melihat Tai Ming, mata Lausen menunjukkan sedikit keseriusan. Tai Ming, sebagai bos salah satu dari tiga tim besar Tian Ming, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Seperti Wei Feng, dia tidak menonjolkan diri di sekte luar sekolah Xinchen, sehingga menyulitkan orang lain untuk mengetahui kekuatannya. Rumor mengatakan bahwa dia berada di puncak prajurit sejati peringkat 4, tetapi Lausen tidak mempercayainya. Mungkin hari ini adalah kesempatan. Lausen berpikir sendiri sambil menyipitkan matanya dan menatap Tai Ming. Melihat Tai Ming muncul, Liu Xinian dan KR saling memandang dan menghela nafas lega, melihat sedikit kegembiraan di mata satu sama lain. Tai Ming, prajurit sejati peringkat 4, jika itu yang terjadi, Zilan masih memiliki peluang menang 50 persen, yang memberi harapan pada Liu Xinian dan KR. Pertempuran akan segera dimulai, dan aura Tai Ming tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, hal itu menyebabkan angin kencang bertiup. Prajurit sejati peringkat 5, saat Tai Ming melepaskan seluruh Yuan sejati di tubuhnya, auranya melonjak, menyebabkan banyak orang berseru. Termasuk anggota Tian Ming, ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat kekuatan Tai Ming. Artis bela diri sejati peringkat 5, dan pastinya bukan seseorang yang baru saja masuk dalam jajaran artis bela diri sejati peringkat 5. Selama ini, Tai Ming dianggap sebagai yang terlemah di antara tiga pemimpin dari tiga tim besar. Tapi sekarang, sepertinya kekuatannya tidak kalah sedikit pun dengan Lawson. Paling tidak, dia bisa bersaing dengan Lawson. Ekspresi Lawson sangat suram. Awalnya, masing-masing dari tiga tim memiliki artis bela diri sejati peringkat 5, dan artis bela diri sejati peringkat 4, yang dianggap saling menahan diri. Namun, kekuatan yang diungkapkan Tai Ming sekarang telah merusak keseimbangan ini. Tian Ming memiliki dua artis bela diri sejati peringkat 5, yang merupakan keberadaan yang menakutkan. Kekuatannya telah menekan Hong Xiu dan Zie, menyebabkan Lawson merasakan krisis. Sepertinya semua rencana awal mereka menyimpang karena kekuatan timing. Berengsek, mengepalkan tinjunya, Lawson mau tidak mau menurunkan tubuhnya dan berteriak. Tidak baik, merasakan kekuatan timing, Liu Xinian sedikit mengernyit. Dia menjerit pelan dan dengan cepat berjalan ke depan. Kami kalah dalam pertandingan ini. Kemudian, dalam situasi yang tidak diharapkan siapapun, Liu Xinian langsung memilih untuk membiarkan Zilan mengaku kalah. Zilan baru saja memasuki artis bela diri sejati peringkat 4 belum lama ini, dan menghadapi timing, yang merupakan artis bela diri sejati peringkat 5, jarak antara keduanya terlihat jelas. Siner, mendengar keputusan Liu Xinian, Zilan pun berbalik dan bertanya dengan heran. Jika masih ada secerca harapan dalam pertempuran, selama masih ada secerca harapan, mereka tidak bisa menyerah. Namun Liu Xinian memilih untuk mengaku kalah. Meskipun Zilan tahu apa yang dia khawatirkan, dia masih sedikit enggan. Situasinya sudah terlalu jelas sekarang. Dengan kekuatan yang ditunjukkan timing, situasinya sepenuhnya berada di pihak Lausen. Bahkan jika Liu Xinian memenangkan pertandingan berikutnya, bagaimana dengan dua pertandingan terakhir? Ke, kemungkinan besar dia akan menghadapi artis bela diri sejati peringkat 4, Xiao Hu. Bisakah dia menang? Ada juga orang lain. Tidak peduli siapa yang naik, mereka harus menghadapi artis bela diri sejati peringkat 3, Duan Jun atau Suanyu. Bisakah mereka menang? Oke, kami mengaku kalah. Ini tidak melanggar aturan, kan? Mengabaikan kata-kata Zilan, Liu Xinian menatap lurus ke arah timing dan bertanya. Tidak, haha tidak, oke, karena kamu mengaku kalah, pertandingan ini selesai. Timing terkejut sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, kemudian, dia berbalik dan keluar arena. Kamu membuat keputusan yang sangat tepat. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan menatap Liu Xinian dengan senyuman misterius. Pada saat yang sama, dia memandang lausen dari sudut matanya dengan senyuman lucu. Kembali keluar arena, Liu Xinian, Zilan, K.R. dan Matman semuanya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Perubahan mendadak telah mengubah situasi sepenuhnya, dan satu-satunya harapan yang tersisa telah hancur. Kali ini, Liu Xinian dan yang lainnya berada dalam masalah. Di luar arena, melihat situasinya, Siang Kian Kan menghela nafas. Awalnya, dia mengira bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Matman telah menutup sebagian celah tersebut, namun kini sepertinya dia tidak hanya menutup celah tersebut, namun celah tersebut juga semakin melebar. Kemunculan timing membuat situasi menjadi sepihak. Melihat Wang Chen yang mengerutkan kening di sampingnya, Siang Kian Kan juga mengerutkan dahinya, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Saat ini, Wang Chen mengepalkan tinjunya, dan jantungnya menegang. Aku akan pergi selanjutnya. Saat ini, suara rendah Wei Feng terdengar. Kemudian, Wei Feng masuk ke arena. Aku akan pergi, mengambil nafas dalam-dalam, Liu Xinian berkata dengan suara yang dalam. Meski piala harapan telah dipecahkan, dia tidak akan menyerap pada pertandingan ini. Wei Feng adalah orang paling misterius di sekte luar, dan dia ingin melihat seberapa kuat dia. Melihat Liu Xinian berjalan mendekat, jejak kegembiraan muncul di mata Wei Feng. Liu Xinian, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar bintang selama lebih dari setengah tahun, memiliki kekuatan seorang pejuang sejati peringkat lima. Dikatakan bahwa dia telah mencapai puncak peringkat lima prajurit sejati, dan kekuatan seperti itu membuatnya bersemangat. Ini adalah hasrat dan dorongan bertarung yang hanya dimiliki oleh yang kuat ketika mereka bertemu dengan yang kuat. Saudari Siner, berhati-hatilah. Melihat Liu Xinian di arena, KR tidak bisa tidak mengingatkannya. Intuisinya memberitahunya bahwa Wei Feng tidaklah sederhana. Di arena, aura keduanya melonjak dalam sekejap, keduanya mencapai puncak peringkat lima prajurit sejati. Aura dua prajurit sejati peringkat lima terjalin di udara, dan suasananya tampak membeku. Pada saat ini, Liu Xinian sedang memegang pedang panjang, jubah panjangnya berkibar tertiup angin, dan dia berdiri sendirian. Di seberangnya, Wei Feng memegang pedang sepanjang hampir enam kaki di kedua tangannya, megah dan mendominasi. He he, menarik. Di kejauhan, melihat dua orang yang saling berhadapan, siang kian kan mengungkapkan sedikit senyuman sinis, seolah dia telah melihat sesuatu yang menarik. Kedua orang di arena sudah mulai bertarung. Pedang panjang Liu Xinian cepat, fleksibel, dan sangat ringan. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, seperti peri yang turun ke dunia, dan setiap gerakannya menawan. Di sisi lain, Wei Feng mengayunkan pedang panjangnya, bumi bergemuruh, dan semuanya meredup. Dedaunan berputar-putar, kerikil beterbangan, dan debu memenuhi langit. Percikan api beterbangan kemana-mana, dan pertempuran itu sangat sengit dan berbahaya. Tampaknya hasil pertempuran bisa ditentukan kapan saja, dan nyawa baru bisa hilang kapan saja. Kedua sosok itu mengerahkan kecepatan mereka secara ekstrim, meninggalkan serangkaian bayangan, dan suara benturan senjata yang tajam dan tumpul terdengar tanpa henti. Pertempuran sengit tersebut memaksa orang-orang di kedua sisi untuk mundur satu demi satu, menyisakan ruang ratusan meter bagi keduanya untuk bertarung. Gemuruh. Kebuntuan yang sengit itu bagaikan deru guntur yang menyebabkan bumi bergetar. Kedua orang itu akhirnya berpisah, dan orang-orang bisa melihat sosok mereka dengan jelas. Saat ini, Taiming berdiri dan berkata kepada kedua orang itu sambil tersenyum, Hehehe, oke, menurutku pertandingan ini akan seri. Bagaimana menurutmu? Jika ini terus berlanjut, itu bukan hal yang baik. Saat ini, Taiming berdiri, memandang kedua orang itu, dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, dia menatap Liu Xinian dengan tatapan misterius, seolah dia menanyakan pendapatnya. Oke, seri, pertandingan ini berakhir di sini. Melihat Taiming, Wei Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu, kami, melihat Wei Feng hendak pergi, Liu Xinian sedikit cemas. Pertandingan ini sangat penting bagi mereka, dan dia tidak ingin berakhir imbang. Jika ini terus berlanjut, itu akan tetap berakhir seri. Kamu punya sisa tenaga, begitu juga dia, kan? Taiming berkata sambil tersenyum, menghalangi pandangan Liu Xinian. Senyum ceria dan tatapan misteriusnya membuat Liu Xinian bingung. Oke, itu saja, ayo bersiap untuk pertandingan selanjutnya. Orang itu masih menunggu kita. Sedikit melengkungkan bibirnya ke arah Lausen, Taiming berkata dengan suara rendah, lalu berbalik dan berjalan keluar arena. Liu Xinian bingung. 135. Kembali keluar arena, Liu Xinian sedang kesurupan. Suasana hatinya sedang berat, dan tentu saja, dia memiliki banyak keraguan. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah Taiming, dia melihat tangannya disilangkan di depan dadanya, dan ada senyuman tipis di sudut mulutnya. Dia sepertinya sama sekali tidak berminat untuk pertandingan berikutnya, jadi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Apakah ada konspirasi lain dibalik kejadian ini? Dengan penemuannya tadi, Liu Xinian menyadari bahwa dia tidak bisa lagi tenang. Saudari Sinir, ada apa? Suara khawatir KR terdengar di telinganya, menyebabkan Liu Xinian kembali sadar dan berbalik. Tidak, tidak ada apa-apa. Sedikit terkejut, Liu Xinian tersenyum pahit. Tindakannya menarik tatapan curiga KR dan Silan. Pertandingan berikutnya dimulai. Liu Xinian, sepertinya hanya KR yang tersisa. Untungnya, kata-kata dingin Lawson membuyarkan lamunan Silan dan KR. Huff, terus kenapa? Aku berdiri di sini. Siapapun yang ingin bertarung, katakan saja. Mendengar kata-kata Lawson, KR membalas dengan ketidakpuasan. Kemudian, dia langsung berjalan menuju arena. Meski begitu, ia sangat tidak puas dengan hasil imbang di laga terakhir. Namun saat ini, suasana hati Lawson sangat baik. Hanya ada satu orang yang tersisa, prajurit sejati peringkat 2, KR. Selama mereka memenangkan pertandingan ini, bisa dikatakan kemenangan sudah ditentukan. Tidak peduli apa hasil pertandingan terakhirnya. Saat ini, Lawson sepertinya telah melihat bel emulsion di tangannya. Xiaohu, pertandingan ini milikmu. Berbalik dan melihat Xiaohu berdiri di belakangnya, Lawson mencibir. Agar bisa menang secepatnya, Lawson tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengirim Xiaohu untuk bertarung. KR, di belakangnya, Liu Xinian memandang KR dengan cemas. Dia membuka mulutnya dan ingin memintanya mengaku kalah, tapi Zilan menghentikannya. Biarkan dia pergi, dia tidak akan mengaku kalah. Zilan menghela nafas. Mendengar kata-kata Zilan, Liu Xinian membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Mereka semua sangat mengenal KR. Jelas mustahil baginya untuk mengaku kalah, terutama saat menghadapi Lawson dan Xiaohu. Nak, besiaplah. Sepertinya giliranmu. Di kejauhan, melihat pemandangan ini, Siang Kiankan menghela nafas dan berkata kepada Wang Chen. KR dan Xiaohu, tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa hasilnya. Dalam hal kekuatan, Xiaohu jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara artis bela diri sejati peringkat 4, sementara KR hanya seorang artis bela diri sejati peringkat 2. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Apakah kamu sudah menemukan jalan keluarnya? Wang Chen bertanya setelah mendengar kata-kata Siang Kiankan. Aku sudah menemukannya. Ya, saat Kuang Ren berperang melawan Lawson, Siang Kiankan mengerutkan bibirnya dan memutar matanya. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Mendengar ini, Wang Chen sedikit kesal. Orang terkutuk ini sudah menyiapkan segalanya, tapi dia masih berlama-lama di sini, membuang-buang waktu. Jadi bagaimana jika aku mengatakannya? Biarkan kamu bergegas keluar, apakah ada gunanya jika kamu pergi ke sana? Bisakah kamu melawan Taiming, Wei Feng, dan Xiaohu? Anda tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Sialan orang ini, Anda bisa naik sekarang. Hanya Duan Jun dan Suanyu yang tersisa. Anda masih memiliki kesempatan. Siang Kiankan mengerutkan bibirnya dan mengeluh. Mendengar perkataan Siang Kiankan, Wang Chen membeku di tempat. Seperti yang dia katakan, jika Xiaohu naik lebih awal, dia mungkin berurusan dengan antara. Sekarang Lausen yakin bahwa dia akan menang, dia tidak lagi menyembunyikan apapun dan membiarkan Xiaohu naik. Terlepas dari apakah KR menghadapi Xiaohu, Duan Jun, atau Suanyu, dia tidak punya peluang untuk menang. Tapi dia berbeda. Menghadapi Duan Jun dan Suanyu, dia masih memiliki peluang dengan mengandalkan ledakan cahaya biru langit. Melihat lebih dalam pada Siang Kiankan, Wang Chen tidak bisa tidak mengagumi pria ini. Atau bisa dikatakan penonton melihat permainan itu dengan lebih jelas, dan dia tersihir. Benar saja, pertarungan di depan mereka dengan cepat berubah menjadi situasi sepihak. Kekuatan Xiaohu tidak perlu dipertanyakan lagi. Di depannya, KR tidak bisa menimbulkan ancaman sama sekali dan ditekan dengan kuat. Bahkan ada saat di mana dia berada dalam situasi genting. Untungnya, Xiaohu tidak melakukan tindakan kejam. Pada akhirnya, di bawah penghalang Liu Xinian dan Zilan, KR langsung mengakui kekalahan. Saat pertarungan berakhir, Lausen menunjukkan senyuman puas. He he, Liu Xinian, kalau tidak salah ingat, hasilnya sekarang satu kali menang, satu kali seri, dan dua kali kalahkan. Bagaimana dengan itu? Saya rasa tidak perlu melanjutkan pertandingan terakhir. Serahkan susunya. Ketika semuanya berakhir, Lausen mengambil dua langkah ke depan dan muncul di depan Liu Xinian dan gadis-gadis lainnya. Di sampingnya, timing lebih tenang saat ini, masih menunggu dengan tenang dengan senyuman di sudut mulutnya. Apa terburu-buru? Masih ada satu pertandingan lagi. KR, yang sudah tidak senang dengan kehilangannya, mendengus dingin. Pertandingan terakhir, cek cek cek, kamu hanya memiliki tiga orang yang tersisa, dua terluka parah, dan satu adalah pejuang sejati peringkat satu. Apakah menurut Anda masih ada harapan? Kalaupun menang, hasil akhirnya adalah seri. Apakah kamu masih memiliki orang yang tersisa? Lausen mengerutkan bibirnya, menunjukkan sedikit rasa jijik, dan berkata tanpa sopan santun. Dalam pandangan Lausen, tidak masalah apakah pertandingan terakhir dimainkan atau tidak. Hasilnya tampaknya telah diputuskan. Mendengarkan kata-kata Lausen, Liu Xinyan dan yang lainnya memasang ekspresi jelek. Meskipun kata-kata Lausen tidak enak didengar, itu adalah kenyataan, dan sangat jelas dalam hal ini. Melihat dua prajurit sejati yang terluka parah dan satu peringkat satu di belakang mereka, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Aku akan pergi. Setelah beberapa saat, prajurit sejati peringkat satu yang tidak terluka menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Lupakan saja, tidak perlu bersaing. Mengungkapkan senyuman pahit, Liu Xinyan berkata tanpa daya. Apakah akan berkompetisi atau tidak, hasilnya tampak sangat jelas. Menyentuh bel milk di pelukannya, Liu Xinyan menggigit bibirnya, menarik nafas dalam-dalam, dan siap menyerahkan bel milk. Suster Siner, melihat tindakan Liu Xinyan, ke air berseru dengan enggan. Serahkan susu loncengnya, jika Anda melebih-lebihkan diri sendiri dan ingin bersaing, saya tidak keberatan. Di pertandingan terakhir, Duan Jun akan pergi. Lakukan sesuai keinginan Anda. Melihat Liu Xinyan masih ragu-ragu, Lawson mendesak sambil mencipir. Saudari Siner, apakah kamu benar-benar akan menyerahkannya kepada mereka seperti ini? Melihat senyum sinis Lawson, ke air sedikit cemas. Kami kalah, yang lin bukan tandingan mereka di pertandingan terakhir. Zilan berkata sambil tersenyum pahit sambil menghela nafas panjang. Meskipun dia juga sangat enggan, pada saat ini, sepertinya dia hanya bisa memilih untuk menyerahkan bel milk. Di sampingnya, wajah Matman juga muram. Akhir cerita seperti ini jelas membuatnya merasa tidak berdaya. Bagaimana kalau aku melakukannya? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang. Wang Chen, yang telah lama bersembunyi di belakang, perlahan keluar dan bertanya dengan samar. Setelah siang kiankan siap, dia tidak perlu terus bersembunyi. Suara yang tiba-tiba membuat ekspresi semua orang berubah, dan mereka melihat ke arah di mana Wang Chen berada. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan berjalan menuju arena dengan langkah tegas. Yang paling menarik perhatian adalah pedang raksasa merah yang mempesona di punggungnya. Pedang raksasa yang lebar membuat orang merasa bosan. Wang Chen, melihatnya, banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jelas, mereka tidak menyangka Wang Chen akan muncul di tempat ini saat ini. Orang jahat, kenapa kamu ada di sini? KR bertanya dengan ekspresi bahagia saat melihat Wang Chen. Kedatangan Wang Chen memberinya secerca harapan. Bos, kamu di sini. Ukul dia untukku. Orang gila berteriak dengan penuh semangat. Menurutnya, kemunculan Wang Chen akan mampu menghajar Duan Jun sialan itu. Aku akan pergi untuk pertandingan terakhir. Dia mengangguk ke arah Liu Xinian dan yang lainnya, menatap mereka dengan pandangan meyakinkan, dan berjalan ke arena. Dia memandang Lao Sen dan berkata dengan lemah. Wang Chen, Lao Sen mengerutkan kening dan memberi instruksi dengan suara yang dalam. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Jelas, dia tidak menyangka Wang Chen akan muncul di sini saat ini. Kamu bukan salah satu dari orang-orang Hong Xiu. Lao Sen berkata dengan suara yang dalam setelah menarik napas dalam-dalam. Sekarang aku, Wang Chen menunduk dan menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian mendongak dan berkata sambil tersenyum tipis. Kamu, jawaban Wang Chen membuat wajah Lao Sen langsung berubah muram. Bagus, sangat bagus. Karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, aku tidak keberatan. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Jika kalah, kamu bisa meninggalkan dua botol bel milk itu padamu. Lao Sen sangat marah hingga dia tertawa. Katakan jika kamu memiliki kemampuan. Wang Chen sama sekali tidak peduli dengan ancaman Lao Sen. Kemudian, Lao Sen berbalik dan keluar arena, meninggalkan Duan Jun dan Wang Chen berdiri berhadapan di arena. 136. Berdiri di belakang Wang Chen dan melihat Wang Chen di arena, mata Liu Xinian menunjukkan sedikit kekhawatiran. Duan Jun, seniman bela diri sejati peringkat tiga, meskipun dia tidak masuk sepuluh besar daftar bintang, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan jika Wang Chen telah masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati, bisakah dia benar-benar mengalahkannya? Jika memungkinkan, Liu Xinian lebih suka menyerahkan botol susu itu untuk mencegah Wang Chen mengambil risiko. Berdiri di arena, melihat Duan Jun yang sedingin es di seberangnya, ekspresi Wang Chen juga menjadi serius. Dia mengulurkan tangan untuk melepaskan ikatan pedang raksasa di belakangnya dan melemparkannya ke tanah. Bas! Suara ringan terdengar, hanya untuk melihat pedang raksasa itu tertanam kuat di tanah, dua per tiga dari tubuh pedang. Kekuatan batin sejati di tubuhnya mulai bergerak saat ini, dengan dantiannya sebagai pusatnya, menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Kakinya sedikit ditekuk, seperti harimau yang memburu mangsanya, dan dia mengambil posisi bertarung, melindungi semua kekurangan di tubuhnya. Adegan ini membuat wajah banyak orang menunjukkan ekspresi ngeri. Adegan yang ditimbulkan oleh pedang raksasa membuat orang-orang ini menghirup udara dingin, mereka bisa menilai beratnya dalam sekejap. Melihat Wang Chen, mata banyak orang menjadi aneh. Mereka sepertinya belum pernah mendengar dia menggunakan senjata apapun, sepertinya dia baru memilih senjata setelah memasuki seniman bela diri sejati. Mungkinkah itu dipilih oleh sekte dalam? Orang-orang ini tidak bisa tidak bertanya-tanya. Namun segera, masalah kecil ini dibuang dari sembilan langit. Jelas sekali, pedang raksasa ini hanyalah hiasan baginya, tidak bisa digunakan. Hal ini bisa saja diabaikan. Wang Chen, hari ini, biarkan saya melihat seberapa kuat Anda. Melihat Wang Chen, Duan Jun berteriak dingin, auranya mulai melonjak saat ini. Jejak rasa dingin melintas di matanya, terhadap sekte luar terkenal Wang Chen ini, Duan Jun tidak pernah menganggapnya serius. Terutama setelah Wang Chen berulang kali mengalahkan Zie, dia mengembangkan niat membunuh yang kuat, dia tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu, ini adalah kesempatan terbaik untuk melenyapkan Wang Chen. Kamu akan tahu betapa kuatnya aku setelah kamu mencobanya. Melirik Duan Jun dengan acu-ta'acu, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Telapak angin petir, dengan raungan lembut, Duan Jun mengambil langkah pertama setelah kebuntuan sesaat. Telapak tangannya meledak ke arah Wang Chen, menyebabkan udara mengeluarkan suara gemuruh yang membosankan. Itu seperti deru angin kencang atau gemuruh guntur. Tiba-tiba, hembusan angin kencang terjadi, dan gelombang energi yang tampaknya memiliki substansi mengalir menuju Wang Chen. Hal ini menyebabkan Wang Chen mundur beberapa langkah. Delapan belas telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Langkah hantu melintas di bawah kakinya saat Wang Chen menunjukkan gerakan terkuatnya, tidak mau kalah. Telapak tangan saling tumpang tindih, dan dalam sekejap, delapan belas telapak tangan meledak, menumpuk menjadi satu. Saat Duan Jun menerkam di depannya, kekuatannya tiba-tiba meledak. Bang! Dalam sekejap, kedua telapak tangan saling bertabrakan, menghasilkan suara gemuruh yang dalam dan berat. Keduanya mundur ke belakang. Pada saat ini, ekspresi terkejut melintas di mata Duan Jun. Dengan satu gerakan, mereka berimbang. Dia bahkan tidak mendapat keuntungan sedikitpun. Ini di luar dugaannya. Apakah ini kekuatan dari prajurit sejati peringkat 1? Di bawah telapak tangan ini, setidaknya 5000 kg kekuatan meletus, sebanding dengan kekuatan prajurit sejati peringkat 3. Jejak keseriusan muncul di matanya. Melihat Wang Chen yang bergegas mendekat dalam sekejap mata, Duan Jun menyingkirkan rasa jijiknya dan melambaikan telapak angin gunturnya, membawa serta aura siulan sekali lagi. 18 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih ditampilkan sekali lagi. Pada saat ini, Wang Chen menunjukkan kekuatan terkuatnya tanpa menahan diri. Menghadapi prajurit sejati peringkat 3, dia hanya bisa menggunakan telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Meskipun 18 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih merupakan beban besar bagi tubuhnya, Wang Chen tidak peduli. Dalam sekejap mata, keduanya bentrok lagi. Di dalam lingkaran pertempuran, keduanya terlibat dalam konfrontasi sengit. Tepuk tangan menggelegar dan bayangan pohon palem memenuhi langit. Mengandalkan kedalaman langkah hantu, Wang Chen sama sekali tidak dirugikan. Dengan kombinasi telapak tangan gelombang yang tumpang tindih dan langkah hantu, dengan mengandalkan kekuatan seorang pejuang sejati peringkat 1, dia benar-benar sebanding dengan prajurit sejati peringkat 3. Terutama setelah memasuki tahap awal langkah hantu, langkah menghindar yang aneh dan misterius memberi Wang Chen keuntungan mutlak. Serangkaian bayangan tertinggal di lapangan, tepuk tangan meriah, gelombang udara yang meluap, dan pertarungan sengit membuat hati semua orang di luar lapangan menggantung dalam ketegangan. He he, menarik, Wang Chen, pejuang sejati peringkat 1, sepertinya banyak orang yang meremehkan Anda. Melihat dua orang yang bertarung sengit di lapangan, timing, yang berdiri di luar lapangan, memperlihatkan senyuman yang tak terduga dan bergumam pelan. Saat ini, dia melihat ke arah Lausen dari sudut matanya, hanya untuk melihat bahwa wajah Lausen muram dan pucat. Jelas sekali, kekuatan yang ditunjukkan oleh Wang Chen mengejutkannya. Wang Chen tidak hanya tidak dirugikan dalam pertarungan dengan Duan Jun, tapi dia bahkan secara samar-samar mengambil inisiatif. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Melihat ekspresi Lausen yang kempes, senyuman di mulut timing menjadi lebih tebal dengan sedikit keceriaan. Wah ha ha, bos, itu dia, pukul dia untukku. Pukul dia. Di sisi lain, melihat kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh Wang Chen, Mat Man menari dengan penuh semangat. Dengan kekuatan prajurit sejati peringkat 1 melawan prajurit sejati peringkat 3, dia tidak kalah sama sekali. Ini cukup membuat orang merasa bersemangat. Ia, orang jahat, beri pelajaran pada Duan Jun. Melihat situasi di lapangan, KR yang masih khawatir pun ikut bersemangat. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan melambaikannya. Orang ini sungguh tidak sederhana. Pejuang sejati peringkat 1. Benar-benar kejutan. Zilan berkata sambil tersenyum masam sambil berdiri berdampingan dengan Liu Xinian dan menyaksikan Wang Chen menyerang dengan ganas di lapangan. N, dia sangat kuat. Jika dia menggunakan gerakan itu, dia bahkan bisa dibandingkan dengan prajurit sejati peringkat 7. Menganggup dengan berat, Liu Xinian berkata dengan percaya diri. Meski khawatir, Liu Xinian tidak meragukan kekuatan gerakan Wang Chen karena dia telah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Bahkan setelah sekian lama, dia masih tidak bisa melupakannya. Menatap lurus ke arah Wang Chen, sudut mulut Liu Xinian akhirnya menunjukkan sedikit senyuman, dan kekhawatirannya sebelumnya sedikit berkurang. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen benar-benar memberinya harapan. Ada sedikit kegembiraan dan kegembiraan di matanya karena dia tahu bahwa dia melindunginya. Memikirkan hal ini, perasaan hangat mengalir di hatinya. Pria yang menarik. Melihat Wang Chen di lapangan, mata Zilan bersinar dengan sedikit kemegahan, dan kemudian menatap Liu Xinian, yang memiliki senyuman manis di sudut mulutnya. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Di lapangan, keduanya masih bertarung sengit, dan gerakan mereka tak ada habisnya. Konfrontasi langsung yang sengit menyebabkan serangkaian suara gemuruh, udara meluap, dan hembusan angin. Gelombang udara yang sepertinya memiliki substansi terus menyebar ke segala arah. Sosok-sosok melintas, dan setiap sudut penuh bahaya. Setiap saat penuh dengan bahaya. Seolah-olah hasilnya akan segera terungkap pada saat berikutnya. Semua orang di luar lapangan menjadi gugup. Saat pertempuran berlangsung, Duan Jun menjadi semakin tercengang. Jika hasil imbang di ronde pertama hanya bisa dikaitkan dengan ledakan dan keberuntungan Wang Chen, maka kebuntuan di bagian akhir pertarungan membuatnya terkejut. Bagaimana ini masih menjadi prajurit sejati peringkat satu? Itu jelas merupakan prajurit sejati peringkat tiga. Dia benar-benar orang aneh. Terutama gerak kaki yang aneh itu, dia selalu bisa menghindari serangannya di saat kritis, seolah dia bisa memprediksi jalur serangannya. Di saat yang sama, angin telapak tangannya yang sombong selalu dapat dengan mudah menyerang bagian depannya, membuatnya lelah bertahan untuk beberapa saat. Bang! Setelah konfrontasi sengit lainnya, keduanya mundur sekali lagi. Lampu hijau meledak. Dengan raungan ringan, saat dia mundur, Wang Chen memanfaatkan kesempatan ini dan mulai memadatkan bom lampu hijau. Dalam pertarungan sengit sebelumnya, di mata orang luar, dia sama sekali tidak dirugikan dan bahkan berada di atas angin, namun hanya dia yang tahu bahwa penggunaan 18 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih secara terus-menerus membawa beban yang mengerikan pada tubuhnya. Kedua tangannya mati rasa, setiap sel seakan meratap, setiap meridian bergetar. Jika dia terus menggunakan 18 telapak gelombang yang tumpang tindih seperti ini, hasil akhirnya adalah tubuh dan tangannya tidak akan mampu menahannya dan akan roboh. Pada titik ini, satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah Green Light Burst. Memasuki jajaran seniman bela diri sejati, perolehan terbesarnya bukan hanya peningkatan kekuatan dan pembukaan dantiannya, tetapi juga perolehan besar lainnya. Kekuatan ledakan lampu hijau meningkat pesat, dan pada saat yang sama, kecepatan kondensasi berkurang drastis. Meskipun dibandingkan dengan mampu memadatkan enam lapisan ledakan lampu hijau pada tahap pemurnian tubuh, kemampuan mengendalikan lima lapisan ledakan lampu hijau sekarang tampaknya telah mengalami kemunduran, namun kekuatan lima lapisan ledakan lampu hijau jauh lebih besar. Lebih kuat dari enam lapisan Green Light Burst sebelumnya. Ini adalah perubahan kualitas energi esensi sejati, perluasan energi esensi sejati setelah membuka dantian. Dalam sekejap, Yuan Qi di sekitarnya dengan gila-gilaan melonjak menuju Wang Chen, dan energi esensi sejati di dantiannya tampak tertarik, seperti banjir sungai kuning mengembun ke telapak tangan Wang Chen. Bola energi Qian mulai muncul di telapak tangan Wang Chen, dan terus membesar. Lampu hijau meledak, dia benar-benar menggunakan gerakan ini. Melihat bola cahaya Qian di tangan Wang Chen, Liu Xinian, yang menyaksikan pertempuran dari belakang, mengungkapkan sedikit kegembiraan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika jurus ini digunakan, hasilnya bisa dibayangkan. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan dari gerakan ini. Jangan beri dia kesempatan. Saat ini, Ye Yu dan Kong Jie, yang baru saja tiba di tempat kejadian, melihat pemandangan ini dan berteriak ketakutan. Ye Yu masih dalam kondisi menyesal yang sama seperti saat dia dikalahkan oleh Wang Chen. Dia berlari dengan dukungan Kong Jie. Jelas sekali, mereka berdua bergegas ke arah ini segera setelah mereka dikalahkan. Keduanya telah merasakan kekuatan dan dominasi gerakan ini, jadi tentu saja, mereka tidak bisa tidak mengingatkannya. Seruan itu menarik perhatian semua orang. Mendengar perkataan mereka, ekspresi Duan Jun berubah. Dia tiba-tiba menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan setelah membuat beberapa jejak kaki yang dalam, dia menstabilkan tubuhnya. Kemudian, dengan bantuan serangan balik, dia bergegas menuju Wang Chen. Oh tidak, melihat ini, Liu Xinian tidak bisa menahan tangisnya pelan. 137. Oh tidak, Liu Xinian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat adegan ini. Dia tahu bahwa langkah Wang Chen ini membutuhkan waktu untuk membangunnya. Meski kuat, dibutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkannya, sama seperti saat dia membunuh Kera Putih. Sekarang setelah Ye Yu dan Kong Jie muncul, Duan Jun menjadi waspada. Masalah akan datang. Duan Jun pun menyadari bahayanya setelah diingatkan. Dia tidak memberi kesempatan pada Wang Chen dan bergegas ke arahnya dengan sekuat tenaga. Liu Xinian dan yang lainnya segera merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka memandang Wang Chen, yang masih mengembunkan energi, dan mulai khawatir. Namun, ekspresi Wang Chen serius. Tidak ada sedikitpun kepanikan. Dia sedikit mengernyit dan menatap Duan Jun, yang bergegas ke arahnya. Jejak keseriusan muncul di matanya. Bom lampu hijau di tangannya hanya memadatkan 30% kekuatannya. Jaraknya masih cukup jauh dari sasarannya. Langkah hantu melintas di bawah kakinya, dan seluruh tubuhnya melayang mundur dengan aneh, seolah-olah dia sedang melayang di udara. Tidak ada pola dalam gerakannya. Sepertinya dia mengambil langkah maju, tapi seluruh tubuhnya bergerak mundur dengan cepat. Ini adalah metode menghindar yang dipahami Wang Chen setelah memasuki tahap kesuksesan kecil dari langkah hantu ketiadaan. Menggunakan metode yang tidak harmonis, dia menggunakan langkah majunya untuk menipu pandangan lawan. Faktanya, dia mundur dengan cepat untuk mencapai tujuan meningkatkan jarak di antara mereka. Benar saja, langkah kaki Wang Chen menyebabkan Duan Jun terdiam sejenak. Dia mengira Wang Chen akan bergegas ke arahnya, tetapi dia tidak menyangka Wang Chen akan langsung mundur. Jedah singkat memungkinkan Wang Chen menambah jarak lagi. Bola lampu hijau di tangannya terus mengembunkan energi. Energi yang terkondensasi mengeluarkan suara mencicip tajam saat bergesekan dengan udara. Berengsek, Duan Jun mengutuk dalam hatinya saat merasakan aura menakutkan itu. Dengan semburan mana di kakinya, dia menerkam ke depan, meninggalkan bayangan dalam sekejap mata. Bos, hati-hati. Orang gila tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat Duan Jun hendak menghubungi Wang Chen. Melihat Duan Jun, yang menyerangnya, senyum dingin melintas di mata Wang Chen. Baru saja, meskipun jedah Duan Jun sangat singkat, itu telah memberi cukup waktu bagi Wang Chen. Ledakan hijau di tangannya hampir mengembun menjadi energi lapisan keempat. Dibandingkan dengan lima lapisan ledakan lampu hijau sebelumnya, kekuatan dari empat lapisan ledakan lampu hijau saat ini tidak kalah sedikitpun. Seharusnya itu cukup untuk menangani Duan Jun. Kemudian, di bawah tatapan tidak percaya semua orang, Wang Chen tiba-tiba menyerang ke depan. Dia tidak mundur tetapi malah maju. Kali ini, dia benar-benar maju ke depan, menghadapi Duan Jun secara langsung. Ah! Melihat adegan ini, Liu Xin yang tidak bisa menahan tangisnya. Dia menutup mulutnya dengan tangannya, dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Bukan hanya dia, yang lain juga kaget. Mereka tidak tahu mengapa Wang Chen tidak mundur saat ini. Sebaliknya, dia malah maju. Apakah dia berencana bertarung langsung? Huh! Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu mendekati kematian. Duan Jun jelas yang paling bahagia dengan perubahan seperti itu. Menurutnya, mungkin gerakan Wang Chen sebelumnya telah diganggu olehnya, jadi dia tidak bisa lagi terus memadatkan apa yang disebut bola energi. Dia hanya bisa memilih untuk bertarung langsung. Empat lapis ledakan lampu hijau. Namun, sebelum dia menyelesaikan pikirannya, dia mendengar teriakan Wang Chen dari sisi berlawanan. Lengan yang tersembunyi di belakang punggungnya tiba-tiba terayun ke depan. Di tangannya ada bola cahaya hijau seukuran telur. Dalam sekejap, bola cahaya meninggalkan tangannya dan bergegas menuju Duan Jun dengan suara mencicit yang tajam. Sementara itu, kaki Wang Chen tiba-tiba menyentuh tanah, dan dengan bantuan gerakan mundur, dia dengan cepat mundur ke belakang. Mata Duan Jun membelalak, melihat bola cahaya yang melewatinya dalam sekejap mata, jejak kengerian melintas di matanya. Ketika orang berada dalam situasi paling berbahaya, mereka sering berpikir untuk mengulurkan tangan untuk memblokir serangan yang datang. Duan Jun tidak terkecuali. Melihat bola cahaya di depannya, dia meraum marah. Energi asal sejati di sekujur tubuhnya tiba-tiba meledak, dan dia mengepalkan tinjunya dan meninju ke depan. Gemuruh. Dalam sekejap, bumi berguncang, dan debu memenuhi langit. Lampu hijau menyelimuti seluruh ruang terbuka. Asap tebal mengepul, dan angin menderu-deru. Berdiri di kejauhan, Wang Chen terengah-engah saat melihat asap tebal di langit. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya. Prajurit sejati peringkat tiga menghadapi ledakan hijau lapisan keempatnya secara langsung. Kali ini, dia terlibat dalam hal itu. Pada saat yang sama, dia mulai memadatkan ledakan hijau di tangannya lagi. Dia masih memiliki sekitar 50 persen energi asal sejati di tubuhnya, jadi memadatkan ledakan hijau lapisan keempat lainnya bukanlah masalah. Meski tidak sekuat ledakan hijau lapisan kelima, itu cukup untuk menangani prajurit sejati peringkat tiga yang terluka. Bos adalah bos, langkah ini. Cek cek cek, lagi pula aku tidak bisa memblokirnya. Di belakangnya, melihat debu yang mengepul, mata matman membelalak dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi ketakutan. Kematian dari gerakan ini terlalu mengerikan, bahkan prajurit sejati peringkat lima seperti dia pun bergidik. Bukan hanya dia, tapi yang lainnya, termasuk luosen dan yang lainnya, juga terkejut, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Jelas sekali, mereka tidak dapat membayangkan bahwa prajurit sejati peringkat satu dapat menampilkan gerakan yang begitu menakutkan. Ini hanyalah tindakan yang menentang surga. Apakah dia benar-benar manusia? Apakah dia benar-benar hanya prajurit sejati peringkat satu? Tapi kenapa dia memberi semua orang rasa ancaman yang bahkan melampaui prajurit sejati peringkat enam? Keterampilan macam apa ini? Pangkat bumi atau pangkat surga? Bahkan Liu Xinian, yang telah melihat gerakan ini dua kali, terkejut. Tampaknya kekuatan kali ini bahkan lebih kuat daripada yang dia gunakan untuk membunuh keraputi. Wang Chen ini selalu dapat memberikan kejutan yang tak terhitung jumlahnya kepada orang-orang. Tidak ada yang mau percaya bahwa dia adalah prajurit sejati peringkat satu, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan prajurit sejati peringkat satu. KR dan Zilan juga kaget. Mereka memandang Wang Chen dengan mata terbuka lebar, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Kak Zilan, aku, aku tidak melihat apa-apa, kan? Orang jahat itu sangat kuat. Setelah beberapa saat, KR bertanya pada Zilan dengan tidak percaya. Sepertinya begitu. Lihat apa yang dia lakukan sekarang. Mata Zilan tertuju pada Wang Chen, dan matanya bersinar dengan cahaya aneh saat dia tersenyum pahit. Mendengar perkataan Zilan, KR, Liu Xinian, dan yang lainnya melihat ke arah Wang Chen lagi. Tiba-tiba, pemandangan yang masuk ke mata mereka membuat mereka menghirup udara dingin. Pada saat ini, Wang Chen sebenarnya mulai memadatkan bola energi itu lagi, dan sudah ada bola cahaya hijau di tangannya yang mirip dengan yang sebelumnya. Ya Tuhan, dia berencana membunuh. Apakah orang ini manusia? Sebenarnya dia. KR sudah tidak tahu harus berkata apa. Menurut pendapat semua orang, sudah lumayan kalau dia hanya bisa menggunakan jurus seperti itu sekali saja. Siapa yang mengira bahwa dia akan mampu memadatkan bola cahaya hijau lagi setelah gerakan itu? Saat ini, jika bola lampu hijau ini dilemparkan ke arah Duan Jun, Duan Jun pasti akan mati. Meski kedua belah pihak bermusuhan, KR tidak pernah menyangka akan terjadi tragedi. Bos adalah bosnya. Cek cek cek, terlalu kejam. Sepertinya saya masih harus banyak belajar. Mata orang gila bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di kejauhan, Taiming, yang juga memperhatikan tindakan Wang Chen, memasang ekspresi sedikit kaku, dan kemudian mengungkapkan sedikit kegembiraan, pria yang menarik, sepertinya dia benar-benar bisa membawa banyak kejutan. Sepuluh besar daftar bintang memang memiliki kemampuan ini. Saat angin menderu-deru, debu perlahan-lahan menyebar, dan pemandangan di arena muncul di depan mata semua orang. Sekarang ada lubang besar berwarna hitam pekat di arena dengan diameter sekitar 3 meter dan kedalaman setengah meter. Di tengah, pada saat ini, jejak asap hijau keluar dari tanah dari waktu ke waktu. Di tengah, Duan Jun membungkuk dan setengah berlutut. Pakaiannya compang kemping, dan dia berlumuran darah. Rambutnya acak-acakan, dan dia tampak babak belur dan kelelahan. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Sesaat kemudian, tubuhnya bergoyang, dan dia langsung jatuh ke dalam lubang, tak sadarkan diri. Melihat adegan ini, Wang Chen menoleh untuk melihat Lao Sen dengan bola lampu hijau di tangannya dan bertanya, apakah Anda ingin melanjutkan? Bola cahaya hijau di tangannya berdecit, dan itu menakutkan. Lao Sen memandang Wang Chen dengan wajah hitam dan berkata dengan suara yang dalam, kita kalah. Melihat bola lampu hijau di tangan Wang Chen, apalagi yang bisa dia katakan. Semua orang telah melihat kekuatan serangan sebelumnya, dan dia tidak mau menerima peluru itu. Menurutnya, kata-kata Wang Chen adalah ancaman, ancaman nyata. Namun, melihat bola cahaya hijau itu, dia hanya bisa menelan amarahnya. Terlebih lagi, hasilnya memang sudah keluar. Begitu dia selesai berbicara, dia berjalan menuju Duan Jun di dalam lingkaran. Melihat tubuh Duan Jun yang babak belur, melihat darah yang mengalir, dan penampilannya yang babak belur. Mata Lao Sen kabur dan wajahnya pucat. Dia menarik Duan Jun ke belakang dan memandang Liu Xinian dan yang lainnya yang sedang merayakan kemenangan. Skornya sekarang 2 banding 2, dan masih ada satu pertandingan lagi. Jangan merayakannya terlalu dini. Kalimat ini mengejutkan Liu Xinian dan orang lain yang sedang merayakannya. Baru pada saat itulah mereka ingat bahwa situasi saat ini sepertinya seri, dan akan ada pertandingan tambahan. Kalimat ini mengejutkan Liu Xinian dan yang lainnya yang sedang merayakannya. Baru pada saat itulah mereka ingat bahwa situasi saat ini sepertinya seri, dan akan ada pertandingan tambahan. Tiba-tiba, senyuman sebelumnya menghilang, dan mereka saling memandang dengan ekspresi muram. Seperti yang dikatakan Lao Sen, masih ada pertandingan yang harus dimainkan. Hasil akhir dari 5 pertandingan sebelumnya adalah 2 kemenangan untuk masing-masing tim, dan 1 kali seri. Dengan kata lain, skor saat ini adalah 2 banding 2. Jika ingin menentukan pemenangnya, mereka harus memainkan pertandingan lain. Melihat Liu Xinian dan yang lainnya yang terdiam, Lao Sen mengungkapkan senyuman dingin. Sebelumnya, dia melihat kemenangan ada di hadapannya, dan dia bahkan melihat emosi lonceng melambai ke arahnya. Siapa yang tahu bahwa Wang Chen akan muncul entah dari mana dan mengganggu rencana awalnya. Tapi jadi apa, bahkan jika dia membantu Liu Xinian dan yang lainnya memenangkan pertandingan, lalu kenapa? Paling-paling, dia hanya akan menunda waktu untuk mendapatkan emosi lonceng. Di pertandingan terakhir, timnya pasti menang. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum bangga. Semuanya masih di bawah kendalinya. Ada sedikit kebencian dan rasa dingin di matanya saat dia melihat Wang Chen, serta sedikit keserakahan. Penampilannya sepertinya bukan hal yang buruk. Awalnya, dia ingin menunggu sampai dia melenyapkan Hong Xiu sebelum menemukan masalah dengannya. Siapa yang tahu bahwa dia akan sangat tidak sabar untuk datang kepadanya. Kalau begitu, Lausen pasti tidak sopan. Saat pertandingan selesai, dia akan mengincar Wang Chen. Dua botol emosi loncengnya sudah ada di sakunya. Memikirkan hal ini, Lausen tersenyum puas. Dia memandang timing, dan artinya jelas. Sudah waktunya anak buahnya naik panggung di pertandingan terakhir. Timing dengan acu-ta'acu melambaikan tangannya saat dia melihat tatapan Lausen, dan seorang remaja kurus berjalan keluar dari belakangnya. Dia berusia sekitar 18 atau 19 tahun, berpakaian hijau, dan membawa pedang besar dan panjang di punggungnya. Itu sebanding dengan pedang raksasa Wang Chen. Dia adalah Suanyu dari Tianming, orang yang diturunkan dari peringkat 10 dalam daftar bintang oleh Wang Chen bulan lalu. Melihat Suanyu, Liu Xinian dan yang lainnya terlihat lebih buruk. Kekuatan Suanyu bahkan sedikit lebih kuat dari Duan Jun. Pedang panjang di tangannya, khususnya, memiliki aura yang mendominasi. Lawannya sangat sedikit. Sekarang, Liu Xinian dan yang lainnya tidak memiliki siapapun yang bisa melawan Suanyu. Jika bukan karena kemunculan Wang Chen, mereka pasti sudah kalah di pertandingan sebelumnya. Sekarang, mereka hanya menunda sedikit waktu lagi. Kakak Xin, R, mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, ke R dengan lembut memanggil dengan sedikit kengganan. Mungkin ini satu-satunya cara, Liu Xinian berkata sambil tersenyum masam sambil mengeluarkan sebotol lotion dari sakunya. Melihat pemandangan ini, alis Wang Chen juga menyatu erat, tidak tahu harus berkata apa. Melihat hutan di kejauhan, Siang Kiankan masih berada di dalam. Bisakah dia membantu Hong Xiu? Namun dengan sangat cepat, Wang Chen menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan ini. Jelas tidak realistis membiarkan Siang Kiankan berpartisipasi. Siang Kiankan, yang menjauh dari tim, tidak akan gegabuh terlibat dalam pertempuran seperti itu. Lotionnya sudah habis. Sesuai kesepakatan sebelumnya, saya bisa pergi setelah menyerahkan sebotol lotion. Liu Xinian berkata dengan suara yang dalam sambil menatap Luo Shen, yang mencibir di hadapannya. Melihat lotionnya, mata Luo Shen berkilat dengan ekspresi serakah. Serahkan lotionnya, dan kamu bisa pergi. Tapi Wang Chen tidak bisa. Apa maksudmu? Mendengar ini, wajah Liu Xinian tiba-tiba menjadi muram. He he, sekarang harganya berbeda. Dulu sebotol lotion bisa melepasmu, tapi sekarang tidak. Ada satu lagi Wang Chen. Dia sepertinya membawa dua botol lotion. Biarkan dia menyerahkannya juga. Luo Shen berkata dengan muram, dengan cibiran main-main di sudut mulutnya. Jelas sekali, dia sengaja mempersulitnya. Jika bukan karena wajah timing, dia tidak akan berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini sama sekali. Tujuannya adalah semua lotion. Dia tidak berniat membiarkan Liu Xinian dan yang lainnya pergi. Terlebih lagi, sekarang Wang Chen telah muncul. Dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Luo Shen, jangan melangkah terlalu jauh. Mendengar perkataan Luo Shen, KR berteriak dengan marah. Dia menoleh untuk melihat ke arah timing, jelas untuk melihat reaksinya. Namun, dia melihat ekspresi acuh-ta'acuh timing dengan sedikit senyuman di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tentu saja, jangan bilang aku menindasmu. Aku sudah memberimu kesempatan. Sekarang, ini adalah babak terakhir. Jika Anda bisa menang, kompetisi ini akan berakhir di sini, dan Anda semua bisa pergi. Bagaimana dengan itu? Luo Shen memandang Liu Xinian dengan bercanda dan melanjutkan. Dia tampak seperti akan memakannya. Tria tak tahu malu. KR berteriak dengan marah sambil mengepalkan tangan kecilnya. Wajah kecilnya memerah, dan dia terengah-engah. Sepertinya dia sangat marah. Liu Xinian juga mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Luo Shen? Jelas, sejak awal, dia tidak berniat membiarkannya pergi dengan membawa sebotol lotion. Ekspresi semua orang muram, dan suasana tiba-tiba menjadi menindas. Melihat hutan di kejauhan, Wang Chen sedikit mengernyit. Jelas tidak realistis memintanya menyerahkan bell lotion. Dia mencabut pedang panjang yang sebelumnya terendam di tanah dan meletakkannya di punggungnya. Dia siap untuk keluar dari pengepungan. Bagaimana? Jika tidak ada yang mau bertarung di ronde terakhir, serahkan dua botol bell lotion, dan saya akan membiarkan Anda pergi. Hei hei, jangan bilang aku, Luo Shen, tidak memberimu kesempatan. Melihat Liu Xinian dan yang lainnya yang terdiam, Luo Shen terus menambahkan minyak ke dalam api. Saat Wang Chen hendak membiarkan semua orang keluar dari pengepungan, sebuah suara samar datang dari jauh, bagaimana jika saya melakukannya. Kemudian, sesosok tubuh gemuk perlahan keluar dari hutan dan berjalan menuju mereka. Siang Kiankan, melihat orang itu, k.r. berseru. Benar sekali, orang yang datang adalah Siang Kiankan yang selama ini bersembunyi di hutan. Dia tidak menyangka dia akan muncul saat ini. Bahkan Wang Chen tidak dapat mempercayainya. Menurutnya, orang seperti Siang Kiankan jelas tidak mau terlibat dalam situasi seperti itu. Dia tidak menyangka dia akan benar-benar keluar. Aku akan melakukannya, saya akan berkompetisi di babak terakhir. Sesampainya di depan semua orang, Siang Kiankan dengan malas menepuk-nepuk pakaiannya dan berkata dengan lemah, namun matanya tertuju pada Luo Shen. Kemunculan Siang Kiankan seperti kemunculan Wang Chen yang tiba-tiba. Banyak orang tidak dapat bereaksi untuk sesaat, termasuk Luo Shen. Pada saat ini, Luo Shen bereaksi dan mengerutkan kening pada Siang Kiankan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Siang Kiankan, ada apa? Apakah Anda berencana terlibat dalam dendam antara Zie dan Hong Xiu? He hei, menimbulkan masalah. Saya tidak mau. Seberapa kuatkah Zie? Saya tidak berani menyinggung perasaannya. Siang Kiankan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sedikit sarkasme. Aku baru saja melihat semuanya. Wang Chen adalah saudaraku. Jika kamu mengambil sebotol Bell Lotion dan berhenti, aku tidak akan ikut campur. Tapi sekarang, kamu ingin membuat Wang Chen tetap tinggal, jadi aku hanya bisa turun tangan. Tidak mungkin membuat Wang Chen tetap tinggal. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Saya akan menemani Anda di babak ini. Badan gabungan Orde Ketiga juga berani menantangku. Apakah kamu tidak merasa malu? Siang Kiankan memutar matanya dan berjalan ke arena. Berdiri di depan Suanyu, dia berkata dengan nada menghina. Dia memandang Taiming, Luo Shen, dan yang lainnya dengan tatapan menghina. Dalam sekejap, atmosfer menjadi sangat berat seolah membeku. Yang terdengar hanyalah desiran angin. Berdiri di depan Siang Kiankan, ekspresi Suanyu sangat suram. Jelas, dia tidak menyangka akan menghadapi Siang Kiankan dalam situasi seperti ini. Orang lain mungkin tidak memahami kekuatan Siang Kiankan, tetapi mereka, Tian Ming, kurang lebih tahu sedikit. Melihat Siang Kiankan jelas berdiri di sisi Wang Chen, ekspresi Luo Shen juga berubah suram. Dia tidak pernah tahu bahwa Wang Chen adalah saudara laki-laki Siang Kiankan. Jawaban yang tiba-tiba ini jelas tidak bisa diterima olehnya. Kemunculan Siang Kiankan benar-benar mengganggu rencana dan pengaturannya. Jika kemunculan Wang Chen merupakan kecelakaan yang masih bisa diselamatkan, maka kemunculan Siang Kiankan sudah tidak dapat diselamatkan. Dia memahami kekuatan Siang Kiankan. Selain perkataannya sebelumnya, jelas tidak ada jalan keluar. Sesaat, wajahnya berubah menjadi hijau dan putih. Dia memelototi Siang Kiankan tetapi tidak bisa berkata apa-apa. 139. Kami mengaku kalah untuk pertandingan ini. Saat ini, Tian Ming masuk ke arena sambil tersenyum dan berkata perlahan. Dia memperhatikan Siang Kiankan dan Wang Chen secara mendalam. Karena itu masalahnya, hasil pertandingannya sudah keluar. Kalian boleh pergi. Besok, kita akan memulai pertempuran penembak jitu skala penuh. Seberapa jauh kalian bisa melangkah tergantung pada kemampuan kalian? Kata-kata timing membuat Wang Chen dan yang lainnya langsung rileks. Tidak, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Lao Sen berteriak dengan enggan. Apa, Anda tidak yakin? Jika Anda tidak yakin, Anda dapat mengambil tindakan. Kami, Tian Ming, akan berhenti di sini hari ini. Suan Yu bukanlah lawan Siang Kiankan. Tian Ming melirik Lao Sen yang enggan dan berkata perlahan. Siapakah Siang Kiankan? Kekuatan apa yang dia miliki? Tian Ming sangat jelas tentang hal ini. Dia tidak ingin melakukan pertarungan yang sia-sia. Kamu, mendengar kata-kata timing, wajah Lao Sen menjadi semakin jelek. Dia memandang Siang Kiankan dan Wang Chen dengan kebencian, lalu melihat botol bel emulsion di tangan Liu Xinian dengan enggan. Melihat timing yang acu-ta'acu di sebelahnya, wajah Lao Sen terus berubah. Dia tidak menyangka timing akan mulai mundur saat ini. Hatinya terbakar amarah. Ketika dia menemukan timing dan bekerja sama melawan Hong Siu, Lao Sen memberikan harga dan tawar-menawar yang cukup. Meskipun dia tahu bahwa kelompok timing pasti tidak akan bekerja sama dengannya, dia tidak menyangka mereka akan menyanyikan lagu yang berbeda saat ini. Hal ini membuat Lao Sen merasa jijik seperti baru saja makan daging busuk. Timing jelas berencana untuk melepaskan masalah ini di sini. Dengan cara ini, termasuk anggota yang baru tiba, Midnight hanya memiliki tujuh artis bela diri sejati. Di sisi berlawanan, kelompok Liu Xinian, ditambah Wang Chen dan Siang Qiankan, Duan Jun masih terluka parah. Ada juga enam seniman bela diri sejati yang bisa bertarung, dan mereka berimbang. Belum lagi ada juga dua ahli, Wang Chen dan Siang Qiankan. Jika tidak ada kecelakaan, Siang Qiankan, Liu Xinian, dan Kuang Ren semuanya adalah seniman bela diri sejati peringkat lima. Tiga seniman bela diri sejati peringkat lima ditambah Wang Chen, pria tak dikenal. Memikirkan bola lampu hijau dari sebelumnya, Lawson mau tidak mau menghirup udara dingin. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kalian boleh pergi. Memikirkan semua ini, Lawson menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak. Dia tidak pernah bisa meramalkan hasil seperti itu. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia akan menerima botol Bell Lotion yang telah disiapkan Liu Xinian untuk diserahkan sebelumnya. Setidaknya dia akan mendapatkan sesuatu. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan menatap Taiming. Jelas sekali, dia menyalahkan Taiming. Jika dia tahu bahwa Taiming akan menjatuhkan bola seperti ini, dia tidak akan meminta Taiming untuk bergerak saat itu. Sebaliknya, dia akan meminta Tuan itu untuk mengambil tindakan. Taiming sama sekali tidak peduli dengan tatapan Luosen. Dengan senyuman tipis, dia melambaikan tangannya, berbalik, dan membawa anak buahnya pergi. Melihat ini, Wang Chen, Liu Xinian, dan yang lainnya saling memandang dan menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Krisis akhirnya dapat dihindari tanpa kecelakaan. Kalau begitu kita akan pergi. Dengan senyum tipis, Siang Kiankan berkata sambil bercanda. Kemudian, dia menatap Wang Chen, mengisyaratkan agar mereka pergi. Selanjutnya, kelompok itu dengan hati-hati meninggalkan ruang terbuka. Kedua pria yang terluka para itu dapat berjalan sendiri setelah beristirahat sejenak, sehingga menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Saat rombongan pergi, udara yang semula berasap berangsur-angsur kembali ke kesegaran dan ketenangan aslinya. Sialan Taiming, Wang Chen Sialan, dan Siang Kiankan. Bajingan, tunggu saja. Setelah semua orang pergi, Lao Sen meraum marah. Pembuluh darah biru muncul di dahinya, membuatnya tampak sangat ganas. Di belakangnya, Duan Jun masih pingsan. Jelas sekali, dia terluka parah kali ini. Ye Yu, Kong Jie, dan yang lainnya juga memiliki ekspresi jelek. Setelah merencanakan sekian lama, penyergapan berakhir dengan kegagalan begitu saja. Tidak ada yang merasa senang dengan hal itu. Hari ini, mereka membiarkan Hong Siu dan yang lainnya melarikan diri. Tidak mudah mendapatkan kesempatan seperti itu di lain waktu, terutama karena Siang Kiankan telah bergabung dengan mereka. Mengandalkan informasi Siang Kiankan, akan sangat sulit untuk mencegat mereka. Memikirkan semua ini, Lao Sen hampir menjadi gila. Kali ini, dia mencari Wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Ayo, ayo kembali. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, Lao Sen meneriaki kelompok itu dan berjalan lurus ke kejauhan. Bocah Sialan, beritahu aku bagaimana kamu akan memberikan kompensasi padaku kali ini. Bajingan, ini bagus, aku telah menyinggung si Ye dan Tian Ming. Di sisi lain, setelah berjalan jauh dan memastikan bahwa mereka telah keluar dari bahaya, Siang Kiankan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. He he, kataku, gendut, kalau kamu menyinggung perasaan mereka, biarlah. Apa kamu masih takut pada mereka? Kata orang gila sambil tersenyum sinis saat mendengar keluhan Siang Kiankan. Jangan panggil aku gendut, kalau tidak aku akan bertarung denganmu. Siang Kiankan memarahi dengan keras setelah menatap Matman. Itu benar, tapi kamu masih menolak mengakuinya. Tapi sekarang, he he, kita berada di kapal yang sama. Jaga berita di masa depan. Orang gila tidak peduli dengan keluhan Siang Kiankan. Melihat keduanya bertengkar lagi, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sejujurnya, melibatkan Siang Kiankan adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Namun, Wang Chen tetap bersyukur Siang Kiankan bersedia membantu di saat kritis. Jika bukan karena dia, mereka mungkin berada dalam masalah hari ini. Lupakan saja, percuma memberitahumu. Mari kita pikirkan cara menghadapi orang-orang ini. Hari ini hanyalah permulaan. Saya pikir badai akan benar-benar datang besok. Siu Merah, apa rencanamu? Setelah mengeluh beberapa saat, Siang Kiankan mengerutkan kening dan menatap Liu Sinyan dan yang lainnya. Huff, paling banter kita aduh habis-habisan saja. Siapa takut siapa? Kr cemberut dan berteriak. Bertarung. Mengandalkan kalian. He he, bukan karena aku, Siang Kiankan, meremehkan kalian. Izinkan saya memberitahu Anda, sekarang keempat lingkaran pemburu binatang Anda telah dihancurkan, dan orang-orang Anda berada dalam kekacauan. Pada dasarnya semuanya terluka. Apakah menurut Anda Anda bisa melawan tim Ziyai dan Tianming hanya dengan beberapa orang ini? Oh, ngomong-ngomong, aku akan memberimu berita. Ziyai dan Tianming yang Anda lihat bukanlah kekuatan mereka yang sebenarnya. Apakah kamu benar-benar berpikir mereka seperti kamu, Red Siu, yang mengandalkan wanita untuk bangkit? Apakah mereka benar-benar mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk bangkit? Sekarang setelah beritanya dirilis, saya pikir kalian harus memikirkan cara membereskan urusan internal kalian. Saya kira ketika kalian kembali, banyak orang akan keluar dari tim Anda. Ini masalah berapa banyak orang yang tersisa. Juga, menurutku kalian masih belum tahu siapa tahil alatnya. Sebelum tahil alat ditemukan, Anda hanya bisa menunggu kematian. Mendengar perkataan KR, siang kiankan sepertinya mendengar lelucon besar. Tikus tanah, siapa ini? Mendengar kata ini, KR dan yang lainnya bertanya dengan wajah serius. Ada tahil alat di Red Siu. Ini jelas merupakan masalah yang paling serius. Di saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa mungkin ada tahil alat. Jika tidak ada tahil alat, bagaimana Lawsen bisa mengetahui keberadaan mereka dengan jelas? Siang kiankan pasti tidak akan menjual berita itu kepada mereka. Jika tidak, dia tidak akan berdiri untuk membantu Red Siu. Kalian bahkan tidak tahu kalau ada tahil alat. Tanpa tahil alat, bagaimana Zie dan Tianming bisa menemukan lingkaran pemburu binatang Anda begitu cepat dan mengetahui tindakan Anda dengan baik? Apakah menurut Anda mereka seperti saya? Memutar matanya, siang kiankan berkata tanpa berkata-kata. Kemudian, dia menoleh dan melihat ke belakang. Pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Sesosok tiba-tiba bergerak ke kejauhan dan menghilang ke dalam hutan di sampingnya dalam sekejap mata. Sial, itu dia, melihat sosok yang melintas di dalam hutan, wajah KR berubah drastis dan dia mengutuk. Setelah mengatakan itu, dia ingin mengejarnya. Tidak hanya KR, mata matman juga memancarkan cahaya dingin. Dia berbalik dan siap mengejarnya. Baru saja, ketika siang kiankan mengucapkan kata, tahil alat, matanya sudah memperhatikan pria itu. Apalagi ketika siang kiankan menoleh untuk melihat, mungkin karena merasa tidak bisa menyembunyikannya lagi, si tikus tanah memilih kabur dulu. Kalau tidak, begitu dia tertangkap, konsekuensinya bisa dibayangkan. Lupakan saja, jangan kejar dia. Saat KR dan matman bergegas keluar, Liu Sinyan berkata dengan ringan. Liu Sinyan menghentikan keduanya untuk mengejar. Suster Sinir, jelas sekali, KR sedikit tidak puas dengan keputusan Liu Sinyan. He he, apa gunanya mengejarnya? Kamu akan mendapat masalah jika terpikat ke sisi Lausen. Sekarang tikus tanah telah pergi, itu akan menyelamatkanmu dari masalah. Siang kiankan berkata dengan nada menghina. Kata-katanya membuat KR dan matman terdiam. Huff, sialan Lausen, beraninya dia menempatkan orang di pihak kita. Cheng Jun itu sepertinya telah bergabung dengan kami setengah tahun yang lalu. Aku tidak menyangka dia akan bersembunyi begitu dalam. Lausen sangat ingin menggunakan seniman bela diri sejati sebagai bidak catur. Memikirkan orang yang melarikan diri sebelumnya, KR hanya bisa mengeluh. Sebelumnya, dia terluka parah, tapi sekarang dia bergerak dengan gesit. Jelas sekali, dia berpura-pura terluka. Apa yang kamu tahu? Kekuatan Lausen bukan hanya ini. Siang kiankan berkata ringan sambil tersenyum dingin. Bukan hanya ini. Apakah ada orang lain? Kali ini, wajah semua orang berubah serius ketika mereka bertanya pada siang kiankan. Dalam hal informasi, tidak ada yang mengetahuinya lebih baik dari dia. Sekarang setelah Cheng Jun melarikan diri, pihak Lausen memiliki delapan artis bela diri sejati. Jika bukan hanya kekuatan ini yang mereka miliki, kartu truf apa lagi yang mereka miliki? 140. He he, sekarang kamu tahu rasa takut. Izinkan saya memberitahu Anda, Midnight memiliki total sembilan artis bela diri sejati. Timnya memiliki tujuh orang, ditambah satu orang yang mengintai di sisi Anda. Ada satu orang lagi, dan dia juga yang terkuat. Berbicara tentang orang itu, alis siang kiankan juga sedikit berkerut. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Siapa? Melihat siang kiankan seperti ini, semua orang mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Tapi orang itu pasti berada di sekte luar kita, dan dia sangat tersembunyi. Aku hampir menemukannya beberapa kali, tapi aku selalu terlempar. Orang ini sangat kuat, dan dia adalah ancaman terbesar. Berbicara tentang ini, wajah siang kiankan menjadi semakin jelek. Jelas sekali, dia sangat menderita di tangan orang itu. Meskipun Wang Chen tidak jelas tentang kekuatan siang kiankan, dia dapat membayangkan bahwa dia setidaknya adalah kekuatan dari artis bela diri sejati peringkat 4, dan bahkan telah memasuki peringkat artis bela diri sejati peringkat 5. Bahkan dia telah menderita, bisa dibayangkan betapa kuatnya pria yang bersembunyi di kegelapan itu. Peringkat 5 seniman bela diri sejati. Peringkat 6 artis bela diri sejati. Memikirkan hal ini, wajah Liu Xinian dan yang lainnya menjadi lebih jelek. Hei hei, belum lagi pria dari midnight itu, bahkan kekuatan Tian Ming pun tidak sesederhana yang kamu lihat. Terutama Wei Feng, Liu Xinian, kamu seharusnya merasakannya. Topiknya tidak berlanjut, dan Xiang Qiangkan mengubah topik dan memandang Liu Xinian. Kalimat ini membingungkan banyak orang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka semua memandang Liu Xinian pada saat bersamaan. N, dia. Sepertinya dia telah memasuki jajaran artis bela diri sejati peringkat 6. Liu Xinian sedikit mengernyit dan berkata sambil tersenyum pahit. Setelah bertukar pukulan dengan Wei Feng, dia samar-samar merasakan hal ini. Hanya saja pada tahap kecurigaan saat itu belum terkonfirmasi. Bagaimanapun juga, hasil ini terlalu mengejutkan. Jika itu benar, bisa dibayangkan betapa kuatnya Wei Feng. Seorang seniman bela diri sejati peringkat 6 bisa dikatakan tak terkalahkan di sekte luar, karena di atas peringkat 6, seniman bela diri sejati peringkat 7 sudah masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati tingkat tinggi dan langsung masuk ke sekte dalam. Sekarang setelah Xiang Qiangkan mengatakan ini, Liu Xinian tahu bahwa mungkin penilaian langsungnya benar, orang ini benar-benar telah memasuki peringkat artis bela diri sejati peringkat 6. Peringkat 6 artis bela diri sejati. Mendengar ini, K.R. tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Semua orang saling memandang dan tersentak. Wei Feng sebenarnya telah masuk ke jajaran prajurit sejati peringkat 6. He he, bukan itu saja. Bukankah kamu, Liu Xinian, juga masuk dalam jajaran artis bela diri sejati peringkat 6? Kalau tidak, bagaimana mungkin hasilnya seri? Oh iya, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, orang timing itu seharusnya sudah masuk dalam jajaran artis bela diri sejati peringkat 6. Dia telah menyembunyikan dirinya sangat dalam. Siang Kiankan tertawa dingin ketika dia melihat ekspresi wajah semua orang. Kemudian, dia memberikan lebih banyak informasi. Saudari Siner, kamu, dan rekan timing itu juga telah masuk ke dalam peringkat 6 ahli bela diri sejati. Kedua berita ini bahkan lebih mengejutkan daripada berita tentang Wei Feng. Liu Xinian benar-benar masuk dalam jajaran artis bela diri sejati peringkat 6. Dan timing, bukankah mereka semua berada di peringkat 5 seniman bela diri sejati? Artis bela diri sejati peringkat 6 di sekte luar terlalu menakutkan. Tentu saja, jika Wei Feng telah menjadi prajurit sejati peringkat 6, maka Liu Xinian juga akan menjadi prajurit sejati peringkat 6. Seperti yang dikatakan siang Kiankan, keduanya sama-sama serasi, yang menunjukkan bahwa keduanya menyembunyikan kekuatan mereka. Tapi bagaimana dengan timing? Di mata semua orang, dia hanyalah artis bela diri sejati peringkat 4. Sekarang dia menunjukkan kekuatan artis bela diri sejati peringkat 5, itu sudah cukup mengejutkan. Siapa sangka kalau dia benar-benar masuk dalam jajaran artis bela diri sejati peringkat 6? Saya telah memasuki jajaran artis bela diri sejati peringkat 6, hanya beberapa hari yang lalu. Saya baru saja stabil, merasakan tatapan aneh semua orang, Liu Xinian berkata sambil tersenyum pahit. Saudari Siner, kamu benar-benar masuk dalam jajaran artis bela diri sejati peringkat 6. KR bersorak setelah menerima konfirmasi Liu Xinian. Wang Chen dan yang lainnya saling memandang, sekte luar sekolah Xin Chen ini benar-benar tempat harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Di sekte lain, mereka yang bisa masuk dalam jajaran artis bela diri sejati peringkat 4 pasti sudah memasuki sekte dalam sejak lama, tetapi sekte luar sekolah Xin Chen sebenarnya memiliki orang aneh seperti artis bela diri sejati peringkat 6. Dan ada lebih dari satu. Apakah informasi Taiming akurat? Zilan bertanya dengan sungguh-sungguh. Jika Taiming benar-benar masuk dalam jajaran artis bela diri sejati peringkat 6, situasinya akan sangat berbeda. Hanya Tian Ming saja sudah cukup untuk menempatkan mereka dalam situasi tanpa harapan. He he, tentu saja, kapan aku, si yang kiankan, pernah ketinggalan berita? Pasti begitu, hanya orang bodoh itu, Lausen, yang tidak tahu. Dia masih berpikir bahwa dia mendapat untung dengan bekerja sama dengan Tian Ming dan bahkan ingin berurusan dengan Tian Ming setelah menyingkirkan kalian. Melebih-lebihkan diri sendiri, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Bahkan dengan bantuan orang itu, mereka masih terlalu jauh, mereka bahkan tidak sebanding dengan kalian. Si yang kiankan berkata sambil bercanda, matanya menatap liusinya. Jelas sekali, dengan liusinya, kekuatan lengan merah telah jauh melampaui Zie. Dengan konfirmasi si yang kiankan, wajah beberapa orang menjadi semakin jelek. Sekarang setelah Zie dan Tian Ming bergabung, tampaknya kelompok lengan merah benar-benar berada dalam masalah besar. Jika mereka tidak menanganinya dengan baik, mereka mungkin akan hancur. Huff, jadi bagaimana jika dia adalah artis bela diri sejati peringkat 6? Kami masih memiliki orang-orang dari Sekte Dalam. KR masih berkata dengan enggan. Sekte Dalam. Jangan lupa bahwa orang-orang dari Sekte Dalam tidak boleh terlibat dalam perselisihan Sekte Luar. Bahkan jika mereka bisa, apakah menurut Anda ada lebih banyak orang di Sekte Dalam daripada Zie dan Tian Ming? Kedua tim telah eksis lebih dari satu dekade dan terus mewariskan warisannya. Berapa banyak orang yang memasuki Sekte Dalam? Berapa banyak ahli yang terkumpul? Huff, kamu ingin membandingkan dirimu dengan dia. The Red Sleeve baru terbit tahun ini, dan didirikan oleh kalian bertiga. Berapa banyak orang yang ada di Sekte Dalam? Oh ya, apa yang bisa dilakukan sepupumu? Kata-kata KR membuat siang kiankan merasa lebih geli. Dia memandang Liu Xinyan dan bertanya sambil bercanda. Kata-kata ini membuat wajah KR dan Liu Xinyan semakin jelek. Secerca harapan terakhir mereka telah hancur. Sialan gendut, katakan saja jika kamu punya ide. Sial, menyenangkankah menyembunyikannya? Orang gila mengeluh kepada siang kiankan dengan tidak puas. Karena orang ini telah menganalisis dengan sangat teliti, meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini sangat kuat, dia masih berani bergerak sekarang. Dia harus tidak takut. Kalau tidak, orang seperti dia tidak akan muncul meski mereka memukulinya sampai mati. Kata-kata orang gila mengingatkan semua orang, dan mereka yang mengenal siang kiankan memandangnya. He hei, cara ini membutuhkan biaya. Hem, biarkan aku memikirkannya. Ayo lakukan dengan cara ini. Demi saudaraku, Wang Chen, aku akan mengambil 20 manik bintang dari lengan merahmu. Harga ini tidak mahal. Anda harus tahu itu. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa mendapatkannya tanpa setidaknya 50 starbats. Selain informasi sebelumnya, tidak ada yang bisa mendapatkannya tanpa setidaknya 100 starbats. Jika bukan karena hubungan antara Wang Chen dan Liu Xinian, saya tidak akan peduli bahkan jika Anda memberi saya 100 starbats. Saya benar-benar tidak ingin terlibat dalam masalah ini, kata siang kiankan dengan senyum licik ketika dia melihat matman akhirnya mengubah topik pembicaraan. Kata-katanya mengejutkan semua orang, dan mereka saling memandang dengan cemas. Wajah Liu Xinian langsung memerah. Jelas sekali, kata-kata terakhir siang kiankan membuatnya tersipu malu. Wang Chen tersenyum pahit. Orang ini memang tidak lupa mengambil manfaat setiap saat. Tampaknya alasan mengapa dia tidak memumut biaya atas informasi tersebut sebelumnya adalah karena dia ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan di kemudian hari. Mengantre panjang untuk menangkap ikan besar sungguh imajinatif. Lebih penting lagi, orang ini benar-benar tidak bisa mengeluarkan gading dari mulut anjing. Tapi saat ini, tidak ada waktu untuk terlalu peduli. Sialan kamu. Kenapa kamu tidak pergi saja dan merampokku? Orang gila berteriak dengan panik setelah dia sadar. 20 starbats dianggap diskon. Ini setara dengan poin senilai satu bulan untuk murid luar biasa. Salah? Ini bukan merampok. Ini lebih hemat biaya daripada merampok. Siang Kiankan berkata sambil tersenyum sinis. Anehnya, kali ini ke er tidak mengeluh atau memarahi Siang Kiankan. Zilan juga sangat diam. Adapun Liu Xinian, wajahnya memerah. Dia menundukkan kepalanya dan matanya berkedip. Dia masih tenggelam dalam rasa malunya. Dari waktu ke waktu, matanya mengarah ke Wang Chen. Sikapnya membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia menatap tajam ke arah Siang Kiankan, memberi isyarat padanya untuk berhenti berbicara omong kosong. Oke, 20 manik bintang. Katakan. Lalu, yang mengejutkan semua orang adalah Zilan benar-benar menyetujuinya tanpa tawar-menawar. Dia langsung melemparkan dua tas starbats ke Siang Kiankan. Liu Xinian, Zilan, dan KR jauh lebih berpengetahuan daripada Wang Chen. Mereka tahu bahwa informasi ini memang tidak banyak untuk 20 starbats. Seperti yang dikatakan Siang Kiankan, jika itu terjadi di masa lalu, tanpa Wang Chen, 20 starbats benar-benar tidak dapat membeli informasi ini. Paling tidak, biayanya akan lebih dari dua kali lipat.